9 Star Hegemon Body Arts Season 63 Bab 621, Perintah Utusan Long Chen dengan tenang duduk di kamar Sui Wu Hen sampai Sui Wu Hen memecah kesunyian. Apakah kamu marah? Long Chen menggelengkan kepalanya. Aku mengirimu pergi untuk menjalani hukuman pidana di depan banyak orang, tapi kamu tidak sedikitpun marah. Tanya Sui Wu Hen dengan rasa ingin tahu. Tentu Anda pasti punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Saya yakin Anda tidak akan menyakiti saya. Jika saya marah, itu hanya akan membuat Anda merasa tidak enak badan, jadi mengapa repot-repot? Long Chen tersenyum. Hati Sui Wu Hen menghangat, tetapi dia menjadi lebih menyesal. Ketika dia mengumumkan hukuman Long Chen, dia mengira Long Chen akan menjadi marah. Tapi dia hanya menganggup dengan tenang bahkan tanpa menanyakan alasan kalimat ini. Itu seharusnya perintah dari petinggi, benar. Mengumumkan saya sedang dikirim untuk hukuman pidana di depan semua orang, terus terang, hanya menghukum saya karena melakukan kejahatan. Mengenai kejahatan apa, yah, mereka bisa membuat apapun yang mereka inginkan. Mungkin saya berkolusi dengan keluarga Mo, sehingga menyembunyikan penjahat, atau mungkin saya tidak cukup menghormati orang yang lebih tua dan kesombongan saya perlu diatasi. Mereka bisa membuat apapun yang mereka inginkan. Bagaimanapun, mulut mereka lebih besar. Karena Guan Mian dari Sekte Surgawi yang membelah surga baru saja pergi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, saya dapat mengetahui gaya Sekte Surgawi pemecah surga dari interaksi kita. Adapun aliansi keluarga kuno, masalah dengan keluarga Mo masih dalam periode yang sangat sensitif. Mereka tidak ingin membesar-besarkan masalah itu, jadi kemungkinan besar itu juga tidak mungkin disebabkan oleh mereka. Jika tebakanku benar, penyebabnya adalah para idiot dari keluarga Huo Pil Tower. Mereka lah yang paling mungkin memberi tekanan kepada atasan. Adapun para petinggi, mereka paling peduli dengan keuntungan. Bagi mereka, masalah ini tidak lebih dari mengirim seorang murid pergi selama beberapa bulan. Memberikan hukuman ringan kepada seorang murid untuk menjaga perdamaian dengan menara pil pasti sepadan bagi mereka. Katakan padaku saudaraku, apakah aku benar? Long Chen tersenyum. Sui Wu Hen kaget. Awalnya, dia bahkan menekankan bagaimana dia harus menjelaskan ini kepada Long Chen. Tapi sekarang, Long Chen telah menebak sebagian besar setelah mendengar berita itu. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Hingga saat ini, hanya ada tiga kekuatan yang mampu memberikan tekanan kepada Sekte Suantian Dao. Melalui proses eliminasi, mudah ditebak siapa yang bersalah. Kamu bukan orang yang terjebak dalam skema mereka, jadi kamu tidak berpikir seperti ini, Long Chen menjelaskan. Sekarang setelah Sui Wu Hen memikirkannya, itu benar-benar seperti yang dia katakan. Bagi Long Chen, masalah ini sangat jelas. Masalah ini sebagian besar karena keluarga Zhou. Mereka bertindak sebagai perantara, mengadvokasi keputusan ini dengan kekuatan penuh mereka. Bagaimanapun, seperti yang Anda katakan, mereka hanya ingin seorang murid menundukkan kepalanya. Mereka tidak menginginkan hidup Anda. Jadi mereka memutuskan untuk memberikan wajah ke Menara Pil daripada menyinggung mereka untuk memberi wajah kepada seorang murid. Keluarga Sui saya menentang keputusan itu, tetapi sayangnya, tiga keluarga lainnya lebih peduli tentang manfaatnya, dan mereka memutuskan masalah ini adalah suatu keharusan. Sebenarnya, saya tidak takut ditertawakan oleh Anda, jadi saya akan memberitahu Anda bahwa meskipun Anda mungkin dianggap sebagai seseorang di sisi keluarga Sui saya, anggota keluarga Sui lainnya juga menganggap ini hanya masalah kecil. Tidak perlu bagi mereka untuk bertarung terlalu keras melawan yang lain untuk ini. Jadi, mereka memerintahkan saya untuk menghukum Anda. Selanjutnya, untuk membuatnya sehingga Menara Pil dapat melihatnya, mereka membuat saya mengumpulkan semua pemimpin sekte biara juga, meminta saya menghukum Anda di depan mereka semua. Sui Wuhan tersenyum pahit, dia merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa mengubah perintah para atasan. Di sisi lain, Long Chen tampak sangat acuh-ta'acuh. Begitu dia pertama kali mendengar berita itu, dia telah melihat melalui gawang lawan-lawannya. Saudari, aku ingin tahu seperti apa struktur yang dimiliki sekte Suantian Dao. Terkadang Anda mengatakan atasan, terkadang Anda mengatakan sekte Suantian Dao. Apa maksudmu sebenarnya? Tanya Long Chen. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu penjelasan umum tentang keadaan benua saat ini. Petik 2. Sui Wuhan memberitahu Long Chen bahwa dunia ini disebut Benua Surga Beladiri. Adapun seberapa besar itu tepatnya, tidak ada yang tahu. Benua ini dibagi menjadi lima wilayah, Gurun Timur, Gurun Barat, Laut Selatan, Sumber Utara, dan Dataran Tengah. The Eastern Wasteland, di mana mereka berada, dinamai demikian karena di era kemasan peradaban budidaya, merupakan tanah tandus. Itu hanya sudut dunia. Gurun Barat memiliki sedikit orang, tetapi ada wilayah misterius di dalam Gurun. Adapun apa yang begitu misterius tentang itu, Sui Wuhan ragu-ragu dan memutuskan untuk tidak memberitahunya. Sumber Utara juga disebut Sumber Es Utara. Itu adalah tanah pahit yang penuh dengan es dan salju. Dikatakan bahwa orang-orang di sana membudidayakan teknik es dari generasi ke generasi, atau tidak akan ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup di sana. Laut Selatan mengacu pada wilayah laut yang luas di sebelah selatan benua. Pulau-pulau bertaburan di laut itu seperti bintang di langit. Ada banyak pembudidaya di sana. Namun, ketika semua wilayah tanah air timur, Gurun Barat, Laut Selatan, dan Sumber Utara ditambahkan bersama, mereka hanya menempati 20 persen dari benua itu. 80 persen sisa tanah disebut Dataran Tengah. Ketika dia menyebutkan Central Plains, pikiran Sui Wuhan melayang jauh. Dia berkata bahwa tempat itu dikatakan sebagai tempat berkumpulnya para kultifator yang sebenarnya. Bahkan markas besar Sekte Suantian Dao terletak di sana. Justru karena kekuatan Sekte Suantian Dao sebagai pendukung, Sui Wuhan tidak perlu tunduk saat menghadapi keluarga Yin atau Menara Pil. Adapun Sekte Suantian Dao yang telah disebutkan Sui Wuhan sebelumnya, itu tidak lebih dari Sekte Cabang yang terletak di Eastern Wasteland. Namun, Sekte Cabang ini begitu besar sehingga memiliki 36 supermastery, masing-masing dengan 108 biara di bawahnya. Mendengar ini, Rahang Longchen ternganga. Dia tidak mengira dunia ini begitu besar. Jika Sui Wuhan tidak menjelaskan semua ini, dia akan tetap menjadi katak di dasar sumur. Sekte Suantian Dao Sui Wuhan yang disebutkan sebelumnya adalah Sekte Cabang. Selain Master Sekte, ada empat keluarga yang mengawasi 36 supermarket. Setiap keluarga bertanggung jawab atas sembilan supermarket, sedangkan satu-satunya yang dipimpin oleh Sui Wuhan adalah biara super ke-36, yang paling lemah dari semua supermarket. Mendengar itu, Longchen tidak bisa menahan senyum pahit. Bagaimana dia bisa berakhir dengan takdir seperti itu? Ketika ia pergi ke vihara, ia menemukan vihara sebagai vihara tempat terakhir, dan sekarang ia telah bergabung dengan supermonasteri, supermonasteri tersebut juga berada di tempat terakhir. Keberuntungan semacam ini praktis menantang surga. Longchen, maafkan aku tentang ini. Anggap saja sebagai pengasingan selama tiga bulan, kata Sui Wuhan meminta maaf. Bagaimanapun, dia bahkan tidak bisa melindungi Longchen dari hukuman ini. He he, pengasingan. Kakak, kamu terlalu baik hati. Longchen hampir memanggilnya naif, tapi memanggil kakak perempuan seperti itu agak tidak pantas. Dengan temperamen keluarga Huo, menurutmu apakah memberikan tekanan pada petinggi hanya untuk mengasingkanku selama tiga bulan? Apa, ekspresi Sui Wuhan tiba-tiba berubah, pikirannya berpacu. Saya pernah mendengar tentang wilayah kekacauan itu. Ini wilayah yang cukup luas, dan ada banyak mineral di sana. Jalan yang benar dan rusak, bersama dengan berbagai kekuatan lainnya, semua memiliki wilayah mereka sendiri di sana untuk melindungi ranjau mereka sendiri. Untuk menjaga keseimbangan tertentu di sana, jalur yang benar dan korup membuat kesepakatan bahwa para ahli ekspansi laut tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di wilayah itu. Tapi masih ada banyak perkelahian di sana, karena orang-orang memperebutkan tambang dan sumber daya. Jangankan jalur rusak, bahkan kekuatan jalur yang benar menyelinap menyerang satu sama lain untuk merebut sumber daya mereka. Selain itu, ada banyak jenis perampok, dan ini praktis surga bagi para pembunuh. Tidak ada aturan untuk dibicarakan di sana. Semuanya ditentukan oleh tinju siapa yang lebih kuat. Dengan memaksa saya pergi ke sana, keluarga Huo bahkan tidak perlu angkat jari. Hanya jalan yang rusak akan melakukan apa saja untuk membunuhku. Jadi tujuan mereka mengirim saya ke sana adalah untuk membunuh saya, kata Long Chen acuh tak acuh. Retak, cangkir Sui Wuhan dihancurkan menjadi bubuk. Dia dipenuhi dengan amarah. Ini sebenarnya sekejam ini. Sekarang Long Chen telah mengatakan ini, dia akhirnya menyadari bahwa mereka tidak hanya mencoba membuat Long Chen menundukkan kepalanya, tetapi untuk mengirimnya ke kematiannya. Naif bahwa dia mengira ini hanya pertunjukan kekuatan dan menggelikan yang belum dia sadari sebelumnya. Dia merasa cukup bodoh untuk mati dibandingkan dengan Long Chen sekarang, dan dia memiliki keinginan untuk menemukan tempat untuk mengubur dirinya sendiri. Dia merasa malu sekaligus marah, merasa seperti telah ditipu. Kakak, kamu fokus sepenuh hati pada kultivasi, jadi kemampuan licikmu lemah. Tetapi justru karena itulah basis kultivasi Anda sangat tinggi. Jika tidak, basis kultivasi Anda belum tentu lebih tinggi dari Zhou Kinyi. Long Chen tersenyum. Cih, aku benar-benar harus mengagumimu, bahkan saat ini, Anda masih bisa tersenyum. Saya akan mati karena khawatir. Tidak, ini tidak bagus. Saya harus pergi berbicara dengan keluarga saya. Ini hanya jebakan, kata Sui Wuhen. Ini tidak terlalu serius. Bukankah dikatakan bahwa ahli ekspansi laut dilarang memasuki wilayah keos. Jika itu masalahnya, bagi saya, itu bukan jebakan tapi kesempatan. Petik 2. Ini benar-benar kesempatan, tapi itu bukan kesempatan bagi Long Chen, tapi kesempatan bagi Legiun Darah Naga. Prajurit Legiun Darah Naga sekarang memiliki masalah dengan yayasan mereka, dan mereka perlu menjalani baptisan pertempuran. Hanya dengan begitu mereka dapat menstabilkan fondasi mereka. Jika mereka tidak sepenuhnya menstabilkan fondasi mereka, maka Long Chen tidak akan berani memberi mereka Heaven Advancing Pills. Berkultivasi itu seperti melukis. Sekali Anda membuat pukulan, sulit untuk mengubahnya. Dan jika Anda meninggalkan cacat, itu akan tetap cacat selamanya. Tapi bagaimana jika mereka mempekerjakan pembunuh peringkat emas untuk membunuhmu? Faktanya, jalur rusak bahkan mungkin mengirim Celestial untuk membunuh Anda. Itu terlalu berbahaya, kata Sui Wuhen. Celestials. Mereka akan mengirim Celestials. Hebat. Long Chen melompat, jantungnya berdebar kencang. Yang dia butuhkan saat ini adalah lawan Celestial. Satu Celestial mewakili satu buah dao surgawi, yang mewakili surgawi lain di sisinya. Akankah mereka benar-benar mengirim Celestials? Berapa banyak? Lima? Sepuluh? Lebih? Mata Long Chen bersinar, dan Sui Wuhen tercengang melihat bahwa dia bahkan mulai ngiler. Mata Long Chen tampak seperti mata Serigala lapar. Hanya dengan melihatnya membuat Sui Wuhen, seorang ahli ekspansi laut, merasa kedinginan. Long Chen bisa dibilang iblis. Kekhawatirannya untuknya sama sekali tidak perlu. Long Chen, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa padamu, Sui Wuhen tersenyum pahit. Saat ini, dia tidak lagi merasa bersalah atau khawatir. Mungkin yang harus dia khawatirkan adalah jalan yang rusak. Tidak, tidak, aku benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kakak, berikan aku lencana. Saya tidak sabar untuk besok. Saya akan mengumpulkan saudara-saudara saya dan segera pindah. Petik 2. Sui Wuhen memperhatikan saat Long Chen dengan bersemangat mengambil lencana dan pergi. Dia tersenyum pahit. Apakah saya benar-benar menjadi tua? Semakin banyak, saya tidak bisa memahami anak-anak muda hari ini. Bab 622. Wilayah kekacauan terletak di timur jauh. Tanah air timur sudah dikenal sebagai tanah tandus, tetapi wilayah kekacauan itu tak terlukiskan. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh dalam jarak jutaan mil. Itu bukan gurun, juga bukan batuan dasar. Itu adalah tanah-tanah yang luas. Tapi tidak ada yang tumbuh dari tanah ini. Puluhan ribu tahun yang lalu, ada seseorang yang memperhatikan deposit mineral di sini. Tanah tandus ini, yang sebelumnya tidak pernah diminati oleh siapapun, segera menjadi tanah emas. Sekte yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong dari jalur benar dan rusak. Hal pertama yang harus dilakukan di sini adalah memperjuangkan wilayah. Akibatnya, perang besar pun meletus. Aliran darah mengalir dari kedua sisi. Seringkali, ketika jalan yang benar bertempur dalam peperangan berskala besar dengan jalan yang rusak, ketika mereka kehilangan sejumlah orang, jalan yang benar akan menyerah dan mundur. Tetapi dengan keuntungan besar di depan mereka, jalan yang benar meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan perang besar itu sangat merusak kekuatan inti dari kedua jalur tersebut. Pada akhirnya, kedua belah pihak tidak punya pilihan selain menghentikan sementara pertempuran mereka. Mereka mengambil wilayah mereka sendiri, masing-masing pihak menambang biji mereka sendiri. Kedua belah pihak memiliki urusan masing-masing, membentuk gencatan senjata sementara. Tetapi meskipun pertempuran antara jalan yang benar dan yang rusak telah berakhir, perang saudara kemudian meletus di dalam jalan yang benar. Itu karena kekuatan individu itu semua berharap mendapatkan lebih banyak wilayah dan keuntungan. Karena mereka telah berpartisipasi dalam perang besar dengan jalan korup, mereka telah kehilangan banyak ahli mereka. Mereka membutuhkan lebih banyak keuntungan untuk menebusnya. Akibatnya, siapa yang paling banyak membantu dan siapa yang paling sedikit membantu menjadi bahan diskusi yang kontroversial. Untuk eksistensi besar seperti Suantian Dao Sekte, mereka secara alami harus memiliki wilayah yang lebih besar dari yang lain. Tetapi kekuatan besar lainnya juga ingin mendapatkan wilayah yang lebih besar. Pada akhirnya, tidak ada yang menyerah kepada siapapun, dan pertempuran dimulai lagi. Sekte Suantian Dao juga mencoba menengahi, tetapi hanya berdampak kecil. Meskipun nampaknya mereka telah meletakkan tangan mereka di depan umum, berbagai kekuatan mulai saling menusuk dari belakang. Jika mereka tidak melangkahi wilayah mereka untuk menambang biji, mereka diam-diam memainkan trikotor, dengan sengaja menghancurkan ranjau kekuatan lain. Situasi semakin tidak teratur sampai jalur rusak akhirnya bergabung. Perang kembali pecah. Pada akhirnya, semua orang tidak punya pilihan selain mengubah tempat ini menjadi semacam tempat latihan. Semua orang setuju bahwa tidak ada yang diizinkan untuk mengirim ahli ekspansi laut atau di atasnya. Biji yang bisa mereka ekstrak akan didasarkan pada kekuatan murid yang mereka kirim. Akibatnya, ahli yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke wilayah kekacauan setiap tahun. Mereka tidak hanya melindungi tambang mereka sendiri, tetapi mereka juga sering mencari peluang untuk melakukan beberapa trik jahat. Seiring waktu, wilayah kekacauan menjadi tempat yang sepenuhnya tanpa hukum. Semua orang di sini harus hidup dalam kekhawatiran. Itu lebih buruk daripada hidup di penjara. Di dalam wilayah kekacauan, ada sebuah kota sederhana dan kasar yang bernama Kota Keos. Ini adalah satu-satunya kota di sekitarnya. Anggota dari jalan yang benar dan yang rusak akan pergi ke sana untuk makan dan minum. Bisnis paling makmur di Keos City adalah rumah bordil dan kasinonya. Setiap orang yang dikirim ke sini, tidak peduli di sisi mana mereka berada, adalah semua orang yang telah membuat kesalahan dan sedang dihukum. Ada juga beberapa buronan yang tidak suka dibatasi. Selama Anda berani mempertaruhkan hidup Anda di sini, sangat mudah untuk mendapatkan untung. Setiap penambang bisa menghasilkan sebanyak murid inti sekte biasa. Jadi meskipun tempat ini sangat tidak teratur, terlepas dari kenyataan bahwa kamu bisa kehilangan nyawamu kapan saja, masih ada penjahat yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di sini. Bas! Sebuah formasi transportasi menyala, dan kelompok Longchen muncul di pinggiran wilayah kekacauan. Mereka melihat tanah tandus yang tak berujung di depan mereka. Bos, ini agak terlalu sunyi. Guoran melihat sekeliling, tanah tertutup debu, dan aura pembusukan memenuhi udara. Tempat ini hanyalah perbatasan, tidak ada cara untuk menggunakan formasi transportasi ke inti wilayah kekacauan. Longchen tertawa. Kenapa tidak? Karena tempat ini terlalu kacau. Pembantaian bisa terjadi kapan saja. Tidak ada cara untuk mempertahankan formasi transportasi di sini. Petik 2. Cih, dasar anak nakal, cepat turun. Tidak ada yang bisa menggunakan formasi transportasi saat Anda berdiri di atasnya. Petik 2. Saat Longchen sedang memeriksa sekelilingnya, selusin ahli siantian muncul di samping formasi. Orang yang dengan marah meneriaki mereka adalah seorang pria dengan bekas luka pisau di wajahnya. Orang-orang yang bertanggung jawab atas formasi transportasi ini berada di sisi jalan yang benar. Mereka bukan anggota sekte manapun. Anggota mereka berputar untuk melindungi formasi. Dengan cara itu, kecil kemungkinannya bagi siapapun untuk menghancurkannya. Longchen tersenyum dingin. Dia keluar dari formasi dulu. Mengki dan Tang Wan R mengikuti di belakangnya. Formasi transportasi ini sudah cukup besar untuk semua Dragon Blood Legion tiba sekaligus. Oh, kedua gadis ini sangat cantik. Gadis kecil, bagaimana kalau kamu ikut dengan? Seorang ahli siantian memandang Mengki dan Tang Wan R dengan cabul, tetapi dia hanya mengeluarkan setengah kata-katanya sebelum Longchen mengarahkan jarinya ke arahnya. Sambaran petir mengubahnya menjadi kabut berdarah. Kematian ahli siantian itu mengejutkan semua penjaga lainnya. Mereka sudah merasakan bahwa basis kultivasi orang-orang ini hanya ada di ranah pembukaan Meridian. Itulah satu-satunya alasan orang itu berani mengambil kebebasan. Mereka tidak menyangka bahwa kalimat darinya akan mengirimnya langsung ke gerbang Raja Yama. Kamu ini siapa? Ahli siantian lainnya dengan hati-hati berteriak, mengangkat senjatanya. Tidak penting siapa kita. Izinkan saya memberitahu Anda prinsip sederhana, lidah yang kendor dapat menyebabkan banyak masalah, kata Longchen dengan acuh-ta'acuh. Berengsek, kamu benar-benar sombong. Mati. Siapa yang tahu apakah itu karena orang ini diberi dorongan kepercayaan diri dari senjata di tangannya, tetapi dia benar-benar menikam tombaknya ke Longchen. Dia jelas menyerang dengan kekuatan penuhnya. Kehampaan bergetar di sekitar tombak ini. Tidak ada pilihan selain mengakui bahwa orang ini benar-benar kuat. Longchen bahkan tidak bergerak. Kepala orang itu terbang ke udara, ekspresinya bingung. Dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Suara pedang yang kembali ke sarungnya terdengar. Yue Zifeng, kamu semakin cepat dan semakin cepat. Petik 2. Longchen mengangguk ke arah Yue Zifeng. Pemahamannya tentang pedang dao tumbuh setiap hari, dan serangannya menyerang dengan sangat cepat dan tanpa suara tanpa tanda apapun. Kamu, siapa kamu ini? Sekarang ahli siantian lainnya semuanya berubah menjadi balok kayu. Mereka sebenarnya telah berencana untuk mengajari anak-anak ini pelajaran sebelumnya. Ingat, lidah yang kendor bisa menyebabkan banyak masalah. Petik 2. Longchen dengan acuh tak acuh menjawab sebelum membawa orang-orangnya pergi. Tetapi kemudian setelah hanya mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat orang yang telah berbicara. Orang itu segera menegang, merasa seperti sedang ditatap oleh dewa kematian. Saat itu juga, dia merasa jantungnya telah berhenti berdetak. Pedang di tangannya jatuh ke tanah. Di mana lokasi penambangan Sekte Suantian Dao. Ini, ini, ini. Orang itu hanya bisa gagap. Dia menemukan bahwa lidahnya sendiri tidak lagi mendengarkannya. Pada akhirnya, dia akhirnya berhasil meludahkan beberapa arah. Ketika Longchen dan yang lainnya akhirnya pergi, orang itu tidak bisa berdiri lagi dan jatuh ke tanah. Dia bersimbah peluh, tampak seperti baru saja keluar dari kolam. Tatapan yang menakutkan. Petik 2. Melihat ke arah Longchen pergi, orang itu masih dipenuhi teror. Saudara Kiang, apakah dia begitu menakutkan? Yang lainnya tidak mengerti. Dia tidak menatapmu. Jika tidak, Anda akan langsung kesal. Sial, aku meninggalkan wilayah kekacauan. Aku akan mencari tempat untuk melewatkan sisa hari-hariku dengan damai. Petik 2. Setelah mengatakan itu, orang itu berjalan ke formasi transportasi di depan tatapan aneh orang lain dan kemudian menghilang. Longchen memimpin kelompoknya sesuai dengan arahan orang itu. Setelah seribu mil lagi, mereka akan mencapai wilayah pertambangan yang sebenarnya. Seperti yang diharapkan, setelah melewati gunung kecil, mereka melihat beberapa bangunan lumpur yang jarang. Akan ada satu atau dua setiap beberapa ratus mil. Di dalam bangunan itu ada pintu masuk terowongan, yang mungkin merupakan pintu masuk ke tambang. Sebelum datang ke sini, Longchen bertanya tentang tempat ini. Ternyata, ada banyak biji emas hitam. Emas hitam merupakan bahan penting dalam menyempurnakan senjata siantian. Jika itu hanya biji emas hitam, itu tidak akan mampu menarik banyak ahli. Hal utama adalah bahwa biji emas hitam adalah sesuatu yang terkadang memiliki bahan berharga lain yang terlahir bersamanya. Bahan semacam itu disebut Phoenix Blood Black Gold. Itu adalah bahan untuk menempa item treasure. Itulah alasan sebenarnya mengapa jalur yang benar dan rusak akan bertarung dengan sangat sengit. Senjata siantian adalah untuk ahli siantian. Di atas senjata siantian adalah senjata encantet yang digunakan oleh ahli ekspansi laut. Formasi khusus yang diukir di atasnya membuat mereka lebih kuat. Saat itu, Patriar keluarga Yin telah menggunakan tongkat berkepala naga yang merupakan senjata encantet. Adapun item harta karun, kadang-kadang juga disebut senjata magis, atau bahkan senjata daois. Kekuatan mereka sungguh luar biasa. Jadi si Gold Bell adalah salah satu contohnya. Namun, itu telah rusak sangat parah sebelumnya, atau Longchen akan terbunuh di bawah kekuasaannya. Item harta karun adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh para ahli di atas ekspansi laut. Jadi secara alami tidak mungkin bagi orang untuk tetap tenang di depan daya pikat hal seperti itu. Namun, setelah menambang selama bertahun-tahun ini, semua orang sedih. Dalam waktu kurang dari 100 tahun lagi, semua biji akan diekstraksi. Tapi Phoenix Blood Black Gold yang legendaris itu belum muncul. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, tanah harta karun ini telah kehilangan daya pikatnya. Karena Phoenix Blood Black Gold belum muncul selama bertahun-tahun ini, hanya bisa dikatakan bahwa tidak ada satupun yang hadir. Kalau tidak, mereka pasti sudah menemukan tanda-tandanya sejak lama. Menurut legenda, di era abadi, ada burung Phoenix surgawi di dunia, keberadaan yang begitu kuat sehingga satu kepakan sayap mereka dapat menghancurkan bintang. Ketika salah satu dari mereka meninggal, darah esensi mereka akan meresap ke tanah. Dan jika tanah kebetulan memiliki tambang emas hitam, maka itu bisa membentuk Phoenix Blood Black Gold. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada tanda-tanda sedikitpun. Hasilnya sudah jelas. Jadi sekarang, wilayah kekacauan ini tidak begitu berarti bagi berbagai kekuatan. Alhasil, tempat ini menjadi penjara bagi para murid yang melakukan kejahatan. Longchen melihat beberapa ahli di jalan. Mereka berbaring, berjemur di bawah cahaya matahari terbenam. Ternyata, meski dalam posisi santai, mereka sedang bertugas. Tugas semacam ini memang terlihat sangat nyaman. Tetapi ketika orang-orang itu melihat Longchen dan yang lainnya, mereka tersenyum sinis. Sepertinya mereka melihat versi yang lebih muda dari diri mereka sendiri, saat mereka juga begitu naif. Longchen mengabaikan orang-orang itu. Akhirnya, dia akhirnya mencapai sebuah gedung besar. Ini adalah wilayah penambangan Sekte Suantian Dao. Bab 623 banding 623. Wilayah pertambangan Suantian Dao Sekte sangat besar. Wilayah mereka membentang 10.000 mil, dan total ada 7 ranjau. Ada sebuah bangunan besar di daerah ini. Bangunan ini hanya memakan ruang kurang dari 1 hektare, tetapi jika dibandingkan dengan tanah tandus lainnya, bangunan ini tampak luar biasa megah. Siapa di sana? Begitu kelompok Longchen mencapai tempat ini, lebih dari 10 ahli pembukaan Meridian memblokir jalan mereka. Biara super mengirim saya ke sini. Longchen menunjukkan lencana di tangannya. Mengirimmu ke sini. Cara yang bagus untuk menjelaskannya. Anda diperintahkan ke sini untuk menjalani hukuman pidana. Bukan. Satu orang menerima lencana dengan meremehkan. Apakah kamu ingin mati? Gu yang dengan dingin memelototi orang itu. Haha, benar. Menurut Anda, berapa banyak orang di sini yang ingin hidup? Apakah Anda melihat gedung itu di sana? Pergi laporkan kedatanganmu. Petik 2. Orang itu mengembalikan lencana itu ke Longchen, menunjuk ke sebuah bangunan kecil di kejauhan. Nadanya sangat tidak sopan. Kamu. Biarkan saja. Petik 2. Ekspresi Gu yang tenggelam, dan dia baru saja akan memberi orang ini pelajaran ketika Longchen menghentikannya, membawa mereka pergi. Bos, mengapa Anda tidak membiarkan saya memberinya pelajaran? Keluh Gu yang. Ini tidak seperti kau adalah tetua keluarganya. Apa yang akan Anda ajarkan padanya? Apakah Anda benar-benar berpikir dia akan memperbaiki caranya dan menjadi orang baru? Longchen tertawa. Tapi dia tidak menghormatimu. Petik 2. Seluruh Dragon Blood Legion merasakan hal yang sama. Longchen adalah pahlawan bagi mereka. Orang bisa saja tidak menghormati mereka, tapi mereka tidak bisa tidak menghormatinya. Mengapa dia harus menghormati saya? Dia belum makan punyaku, dia belum meminum punyaku. Saya belum memberinya apa-apa. Mengapa ada di antara mereka yang menghormati saya? Tanya Longchen. Baiklah. Petik 2. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda berdiri di tingkat yang lebih tinggi maka orang lain harus menghormati Anda. Jika Anda memiliki hati seperti itu, cepat atau lambat Anda akan menjadi seperti orang idiot sombong dari keluarga kuno. Jalur budidaya sangat luas seperti laut. Prestasi kami saat ini tidak lebih dari setetes air di laut itu. Prestasi kami masih sangat kecil. Adapun orang itu, dia hanya bertindak sesuai dengan karakternya. Dia tidak memiliki opini yang baik tentang kita, tetapi dia tidak memiliki opini yang buruk tentang kita. Jika kamu memutuskan untuk memukulnya hanya karena kamu tidak menyukai nadanya, maka izinkan aku memberimu peringatan, kamu akan segera menjadi idiot yang sombong, kata Longchen dengan serius. Semua orang terkejut, karena mereka menyadari bahwa mereka benar-benar merasa telah berubah. Mereka bukanlah diri mereka yang dulu. Mereka semua menjadi lebih kuat, dan orang yang kuat harus dihormati. Mereka telah lupa bagaimana ketika mereka lemah, orang-orang sombong seperti Yin Wushang, Yin Wushuang, Hantianyu, dan sejenisnya telah menyebabkan mereka merasa sangat kesal di dalam. Kata-kata Longchen seperti bell alarm. Bos, kami salah, Gu yang meminta maaf. Tidak ada benar atau salah untuk hal semacam ini. Yang saya harapkan adalah setiap orang dapat menjaga hati aslinya. Jangan ubah itu karena tekanan eksternal. Kami tidak menindas yang lemah, tapi kami tidak tunduk pada yang kuat. Bahkan jika kita harus mati, kita akan mati dengan duri lurus. Jadi ingatlah, pikirkan sebelum Anda menyerang. Jangan membicarakan sesuatu yang menggelikan seperti mengajari seseorang pelajaran. Kami bukan sarjana atau apapun. Tanggung jawab apa yang kita miliki untuk mengajar orang lain. Jangan menyerang, atau paksa lawan Anda sampai hampir mati. Jangan bicara tentang omong kosong lainnya. Di dunia kami, kami hanya menyerang musuh kami, kata Longchen. Longchen sangat muat dengan jenis provokasi yang tidak masuk akal ini. Dia tidak berharap orang-orang seperti itu muncul di Dragon Blood Legion. Berhenti. Dari mana kamu berasal? Ketika mereka tiba di depan gedung kecil itu, mereka melihat seorang pria sedang berbaring di kursinya, kakinya di atas meja di depannya. The Suantian Super Monastery? Jawab Longchen. Dia tidak menyangka bahwa pencatatnya akan menjadi ahli Xian Tian yang terlambat. Orang itu dengan dingin menatapnya dan kemudian bertanya, nama Longchen. Ahli Xian Tian dengan dingin berteriak, apakah menurutmu aku buta? Apakah kalian semua Longchen? Perubahan mendadak ini menyebabkan setiap anggota Dragon Blood Legion mengerutkan kening. Ini sepertinya tidak terlalu ramah. Sepertinya mereka benar-benar diperlakukan sebagai penjahat. Bukan? Bukan matamu yang buta, tapi telingamu yang tuli. Longchen tiba-tiba tertawa. Omong kosong apa? Po, po. Sebelum dia bisa mengatakan lagi, Longchen menamparkan wajahnya, dan kemudian merasa itu tidak cukup, dia juga menamparnya lagi dengan punggung telapak tangannya. Longchen menahan kekuatannya. Jika tidak, satu tamparan akan menyebabkan kepala orang ini meledak. Namun, bahkan saat mengendalikan kekuatannya, rahang orang itu hancur dan dia menjerit. Kemudian ditendang di perut oleh Longchen, dia memuntahkan setegup darah. Semua prajurit Dragon Blood Legion benar-benar terkejut. Apa yang bos mereka lakukan? Apakah dia bersiap untuk memberontak? Longchen melemparkan ahli siantian ke tanah dan meletakkan kakinya di perutnya, mencibir. Apakah kamu masih ingin mengatakan sesuatu? Kamu, sedang, pacaran, of, petik 2. Ahli siantian tidak dapat mengeluarkan kata-kata terakhirnya karena Longchen meningkatkan kekuatannya, menyebabkan dia muntah darah. Anda ingin mengatakan bahwa saya sedang mencari kematian. Saya tidak tahu apakah saya sedang mendekati kematian atau tidak, tetapi saya tahu Anda sangat dekat dengan kematian. Apakah Anda pikir saya idiot? Mungkinkah Anda tidak mendapat kabar sedikitpun bahwa saya akan diasingkan di sini? Karena Anda tahu, dan Anda dengan sengaja ingin bertengkar dengan saya, saya benar-benar harus mengagumi keberanian Anda. Saya, Longchen, sangat mengagumi para ahli. Tapi pertama-tama, saya perlu memastikan apakah Anda benar-benar ahli atau tidak. Maaf, tapi mohon bersabarlah. Petik 2. Longchen mendorong ke bawah dengan kakinya tujuh kali dengan kekuatan yang berbeda, menyebabkan ahli siantian itu melepaskan teriakan yang menyayat hati. Hei, menyanyi begitu tidak tepat tidak sejalan dengan tingkah laku seorang ahli. Longchen menggelengkan kepalanya. Berhenti. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, dan seorang pria parubaya berjubah putih muncul di depan Longchen dengan ekspresi suram. Wajah orang ini bopeng, dan kulitnya gelap, tampak seperti biji wijen yang ditaburkan di atas sanggul. Namun, kulitnya yang gelap membuatnya kecuali jika Anda melihat lebih dekat, Anda tidak akan dapat melihat bopeng itu. Mungkin orang tuanya tahu dia akan memiliki wajah seperti itu dan mereka sengaja membuatnya dengan kulit yang lebih gelap. Perluasan laut setengah langkah, Hei Hei, dia yang harus bertanggung jawab. Ahaha. Longchen tidak berhenti menekan ahli siantian dengan kakinya. Di bawah kaki Longchen, pria itu, bernyanyi, dengan semangat tinggi. Tetapi nyanyiannya agak sedih, terdengar seperti besi yang digores. Betapa kurang ajarnya, Longchen, apa menurutmu tempat ini adalah super monasteri? Teriak ahli ekspansi laut setengah langkah. Hei Hei, Seperti yang diharapkan, kamu tahu aku akan datang. Untuk melakukan tindakan ini ketika saya melaporkan kedatangan saya, apakah Anda mencoba mengintimidasi saya? Jika tebakan saya tidak salah, Anda pasti seseorang dari keluarga Zhou. Longchen perlahan melepaskan kakinya. Mata orang itu berputar ke belakang kepalanya saat dia pingsan dengan bahagia. Longchen telah menerapkan kekuatannya dengan sangat diam-diam. Dia pertama kali merusak sebagian dari sistem sarafnya, membuatnya begitu sampai dia membiarkannya, tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang dia alami, dia tidak akan bisa pingsan. Longchen, kamu dikirim ke sini untuk menebus dosa-dosamu. Sebaiknya Anda menyadari status Anda. Oh, pria Bopeng dikirim terbang dengan tamparan di wajah. Apalagi dalam situasi di mana dia tidak berharap Longchen akan menyerangnya, bahkan jika dia sepenuhnya siap, pada jarak ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengelak. Siapakah dewa yang menamparkan wajah? Semua orang di Suantian Super Monastery akan menunjuk ke Longchen. Tidak ada satu orang pun di Super Monastery yang tidak menyadari fakta itu. Serangannya bersih, efisien, cepat, dan tidak ada tanda sama sekali sebelum dia menyerang. Bahkan tidak ada niat membunuh sedikitpun. Banyak orang telah jatuh ke teknik ini. Kamu, Po, pria Bopeng itu baru saja menenangkan dirinya dan baru saja akan melepaskan auranya ketika tangan Longchen dengan erat mengepalkan lehernya. Tahukah kamu, menghancurkan Anda tidak lebih sulit daripada menghancurkan semut. Longchen acuh tak acuh memandang pria Bopeng itu. Bebaskan kepala distrik. Tiba-tiba, ahli yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam gedung. Sebenarnya ada ribuan orang, tangan mereka membawa busur besar yang diarahkan ke Longchen dan yang lainnya. Semua busur panah itu memiliki batu roh yang tertanam di dalamnya, dan itu sangat kuat. Jika mereka tertangkap basah, bahkan seorang ahli siantian akan mati. Dan dengan banyak orang ini, bahkan ahli ekspansi laut setengah langka akan terbunuh. Ini adalah senjata yang digunakan suantian supermonasteri untuk melindungi ranjau mereka, pencegah musuh yang sangat kuat. Faktanya, musuh mereka telah dipukul mundur beberapa kali oleh pertahanan ini. Namun, Longchen menamparkan pria Bopeng itu dua kali lagi. Bertindak seolah-olah dia tidak mendengar, dia bertanya, apa yang kamu katakan. Cepat bebaskan Bupati, jika tidak, kami akan segera membunuh kalian semua. Mengamuk seorang tetua siantian terlambat, mengarahkan panahnya ke arahnya. Para prajurit Dragon Blue tanpa emosi melihat kebelakang ke arah mereka, bahkan tidak berkeinginan untuk melihat busur silang mereka. Nyatanya, ada sedikit ejekan di wajah mereka. Menurut mereka, siapa yang mereka coba tipu? Segera setelah mereka melepaskan sandera ini, bukankah mereka akan diubah menjadi ikan yang ditangkap di jaring? Apa yang kamu katakan di awal? Tanya Longchen. Pada awalnya, aku berkata untuk membebaskan Bupati. Petik dua. Sebelum itu, Petik dua. Tetua itu agak bingung. Ya, itulah katanya. Petik dua. Pou, pou, pou. Longchen menamparkan pria Bopeng itu 16 kali berturut-turut. Kepalanya sekarang tampak seperti kepala babi. Bas. Tetua itu baru saja akan marah ketika dia melihat Longchen mengangkat tangannya lagi, dan dia menelan sisa kata-katanya. Semua ahli sekarang tercengang. Ini terlalu tidak masuk akal. Wilayah kekacauan tidak kekurangan ahli, tetapi tidak pernah ada orang seperti itu. Seorang ahli besar ekspansi laut setengah langkah ditangkap dalam genggaman seorang anak muda, dan anak muda ini terus menamparkan wajahnya sambil mengabaikan mereka. Apa yang ingin kamu rilis? Pou, pou. Longchen mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya empat kali lagi. Kamu, aku bahkan tidak mengutuk siapapun. Kenapa kamu memukulnya? Marah si tua. Oh, maaf. Itu adalah kebiasaan, Longchen meminta maaf dengan sangat tulus. Permintaan maaf ini hampir membuat si penatua meledak karena amarah. Longchen mengabaikan mereka dan menatap pria Bopeng itu. Dia dengan dingin bertanya, Apakah Anda dari keluarga Sou? Bab 624 Setelah menanyakan ini, Longchen sedikit melonggarkan cengkramannya sehingga dia bisa menanggapi tetapi tidak bisa melepaskan kekuatan apapun. Longchen, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kamu, pou. Longchen mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya lagi. Dia melanjutkan, Apakah Anda dari keluarga Sou? Longchen, pou. Longchen melanjutkan dengan tamparannya. Kali ini ada 16 tamparan, tetapi alih-alih meluangkan waktu untuk berkedip di antara tamparan, dia meningkatkan kecepatan. Sepertinya teknik Longchen berkembang pesat. Jawaban Anda tidak penting. Izinkan saya bertanya lagi, Apakah Anda dari keluarga Sou? Petik 2 Tidak. Pou. Apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Saya akan bertanya lagi, Apakah Anda dari keluarga Sou? Petik 2 Iya. Dengan tenggorokannya dalam denggaman Longchen, pria Bopeng itu tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Hidupnya ada di tangan Longchen, dan dia tidak punya pilihan selain mengatakan kebenaran. Pou. Semburan tamparan lain datang dan Longchen mencibir, bagus, bagus. Kalau begitu aku tidak salah menamparmu. Petik 2 Sekarang, apakah itu prajurit Dragon Blood atau ahli yang menjaga ranjau, semua orang tercengang? Game apa yang dia mainkan? Tidak peduli apa jawabannya, dia akan memberinya tamparan. Penjaga ini semua memandang Longchen dengan bingung. Longchen, apa yang kamu inginkan? Wajah pria Bopeng itu sangat bengkak sehingga dia hampir tidak bisa melihat dengan satu matanya. Bibirnya tampak seperti kaki, dan suaranya sangat tidak jelas. Bukan itu yang kuinginkan, tapi yang diinginkan keluarga Musou. Begitu saya datang, Anda ingin mengintimidasi saya. Kemudian, apakah rencana untuk mempersulit saya dalam setiap aspek kehidupan di sini? Sepertinya Anda menghitung ayam Anda sebelum menetas. Sayangnya, saya tidak suka diintimidasi. Ketika Anda berbicara dengan saya di masa depan, akan lebih baik bagi Anda untuk menjadi lebih patuh. Petik 2 Setelah mengatakan itu, dia melemparkannya ke tanah. Pria Bopeng itu segera bangkit dan mundur. Ribuan busur sekarang menunjuk ke Longchen dan yang lainnya. Mekanismenya sudah diaktifkan, dan mereka bisa menembak kapan saja. Longchen menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dengan acuh tak acuh menatap mereka. Dia tidak takut dengan busur silang ini karena dia memiliki kekuatan untuk memblokirnya sepenuhnya. Yang dia inginkan adalah menguji sesuatu. Wajah pria Bopeng itu praktis berubah menjadi kepala babi. Dia merasa itu bahkan bukan wajahnya sendiri. Penghinaan ini menyebabkan amarahnya melonjak, dan niat membunuhnya melonjak. Meskipun dia tahu Longchen kuat, dia tidak mengira Longchen akan mencapai level ini. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia telah mendengar bahwa Longchen dapat dengan mudah membunuh ahli ekspansi laut setengah langkah, tetapi dia belum melihat diok fotografi dari pertarungannya, jadi dia mengejek berita itu. Bagaimana bisa bocah yang bahkan belum mencapai usia 20-an bisa begitu menakjubkan. Dia awalnya berpikir untuk menantang Longchen berkelahi. Sekarang, kepercayaan dirinya itu hancur. Dia sama sekali tidak berpikir untuk menantang Longchen berkelahi lagi. Tetapi dengan lebih dari seribu busur khusus ini mengarah ke Longchen, selama dia memberi perintah, dia yakin bahwa Longchen akan dibunuh. Namun, dia menekan dorongan itu, alih-alih menunjuk ke Longchen. Longchen, aku, Zhou Kun, akan mengingat masalah ini. Aku akan melunasi hutang kita jika ada kesempatan. Petik 2. Kemudian, di depan tatapan kaget semua orang, dia berbalik dan pergi seperti pengecut. Adapun Longchen, setelah melihat ini, dia menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan, masalah ini tidak sesederhana itu. Seluruh wilayah kekacauan ini adalah satu jebakan besar. Hei, siapa yang seharusnya menerima kita? Berikan kami tempat tinggal. Juga, saya lelah karena perjalanan dan ingin istirahat. Siapkan mandi, teriak Guoran. Anehnya, seseorang benar-benar keluar. Dia berusia tiga puluhan dan hanya di pembukaan Meridian. Dari tatapannya, dia tampak seperti orang yang cerdik. Dia bertanggung jawab untuk menerima Longchen dan yang lainnya. Meski lokasi penambangan khusus ini hanya memakan lahan seluas satu hektare, kondisi kehidupannya masih baik-baik saja. Orang ini menemukan sebuah bangunan besar hanya untuk Longchen dan yang lainnya. Itu cukup untuk seluruh Dragon Blood Legion. Mereka akhirnya punya kesempatan untuk berumah tangga. Retak. Sebuah cangkir teh yang lembut dilemparkan dengan kejam ke tanah yang menyebabkannya pecah. Pria Bopeng itu saat ini sedang melampiaskan. Longchen, kamu kecil, aku pasti akan membuatmu mati dengan tragis. Suara Zhou Kun penuh kebencian. Paman ketiga, tenanglah. Sekarang Longchen telah datang ke sini, tidak mungkin dia akan keluar hidup-hidup, menghibur mendiang tetua Siantian yang telah berbicara dengan Longchen. Jika ada orang luar yang hadir, dia akan memanggil orang ini sebagai bupati. Itu adalah posisi orang yang bertanggung jawab atas seluruh situs penambangan ini. Tetapi bila tidak ada orang lain yang hadir, dia akan memanggilnya sesuai dengan senioritasnya dalam keluarga. Dalam istilah itu, dia harus memanggil paman ketiga Zhou Kun meskipun dia sebenarnya lebih tua darinya. Oh, Zhou Kun segera menamparkan wajah orang itu dan mengutuk, ini semua rencanamu. Anda mengatakan untuk mengintimidasi Longchen di awal. Tapi itu sama sekali tidak perlu. Petik 2 Penatua tersandung kembali, mengamuk di dalam. Sial, itu jelas idemu. Yang saya lakukan hanyalah setuju dengan Anda dan memberi Anda beberapa ide. Sekarang setelah Anda gagal, Anda melepaskan amarah Anda pada saya. Sial, aku sungguh tidak beruntung. Beritahu mereka bahwa Longchen telah tiba. Saatnya untuk mulai mengatur segalanya. Kali ini, Longchen harus mati di sini. Zhou Kun merasa jauh lebih segar setelah menamparkan tetua itu. Iya. Petik 2 Tetua itu menghilang dari kamar Zhou Kun. Melihat pecahan cangkir teh, Zhou Kun tersenyum sinis. Longchen, aku ingin melihat berapa hari lagi kamu bisa begitu tenang. Petik 2 Kakak magang senior Longchen, Bupati ingin saya memberi tahu Anda bahwa mulai hari ini, Anda dan bawahan Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan situs penambangan ini. Semuanya sudah diatur, jadi saya akan menyerahkan semuanya kepada Anda, kata penanggung jawab untuk menerimanya. Kembalilah dan beri tahu orang itu bahwa kita lelah dan lelah saat bepergian. Kita perlu istirahat dulu beberapa bulan. Kita bisa mendiskusikan hal-hal lain saat itu, kata Longchen dengan malas. Orang ini hampir tersandung ke tanah. Mereka hanya akan berada di sini selama tiga bulan, tetapi dia ingin beristirahat selama beberapa bulan. Mengapa sepertinya dia datang ke sini untuk berlibur? Uh, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya merasa Anda adalah orang yang cerdas, jadi lakukan yang terbaik untuk tidak terlibat dengan masalah ini. Ulangi saja apa yang saya katakan kata demi kata, Longchen memperingatkan. Baiklah, kalau begitu aku akan melaporkan kata-katamu dengan tepat. Saya berharap Anda istirahat yang baik. Orang itu dengan hormat pergi. Ekspresi Longchen menjadi menghina. Setelah pemaksaan gagal, mereka mengirim seseorang untuk mencoba dan membujuknya dengan lembut. Tapi pada akhirnya, dia tidak peduli. Dia tidak tunduk pada paksaan atau bujukan. Longchen, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Tanya Mengki. Sepertinya Longchen terlalu kuat kali ini. Apa yang tidak baik-baik saja? Mereka membuat jebakan, dan mereka ingin kita masuk. Mungkinkah kita harus sopan kepada mereka? Saya tidak terbiasa setengah dipukuli oleh lawan dan kemudian berbalik sehingga mereka bisa mengalahkan separuh lainnya dari saya. Izinkan saya memberitahu Anda, apapun sikap yang kita miliki, mereka akan tetap melanjutkan jebakan mereka, jebakan yang dirancang untuk membunuh saya. Jadi mengapa saya harus sopan? Longchen mengangkat bahu sedikit tanpa daya. Sister Mengki, jangan mencoba membujuk Longchen. Pikirannya semuanya jahat. Persisnya kalimat itu, orang jahat secara alami akan ditangani oleh orang jahat. Hanya orang-orang yang lebih jahat daripada orang-orang itu yang bisa menangani mereka. Adapun Longchen, sepertinya dia dikirim ke surga khusus untuk menangani orang-orang jahat ini. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Kami hanya bisa menonton pertunjukan. Tang Wan R tertawa. Bolehkah aku memperlakukan kata-katamu sebagai pujian? Tanya Longchen. Terserah kamu. Tang Wan R tertawa, mengangkat bahu. Kalian berdua sangat menarik. Longchen, jika kamu dengan jelas tahu itu adalah jebakan dan masih melompat, bukankah kamu bodoh? Tanya Mengki. He he, di dunia ini, ada hukum besi, peluang dan bahaya hidup berdampingan. Semakin besar bahayanya, semakin besar kemungkinan keuntungannya. Kita tidak bisa hanya fokus pada bahaya. Masalah telah muncul dengan Dragon Blood Legion, dan mereka harus melalui pertempuran hidup dan mati untuk sepenuhnya memperkuat kondisi mental mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat membangun fondasi yang sempurna. Kalau kita hanya mengandalkan waktu untuk menstabilkan fondasi itu, maka butuh setidaknya satu tahun. Hanya dengan begitu aku berani mengizinkan kalian semua untuk menyerang alam siantian. Sebenarnya, meski kita menunggu satu tahun, kecepatan itu masih akan mengejutkan. Tapi waktu tidak menunggu siapapun, kami harus memanfaatkan setiap detik untuk meningkatkan kekuatan kami. Itu akan meningkatkan peluang kelangsungan hidup kita. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi musuh masa depan kita. Saya membawa semua orang ke dalam perangkap untuk benar-benar memperkuat basis kultivasi setiap orang. Itulah manfaat yang paling jelas. Dan bahkan jika hanya untuk itu, kami tidak terjun ke dalam perangkap ini tanpa alasan. Tentunya di dunia ini juga terdapat banyak hal yang tidak terduga, baik yang baik maupun yang buruk. Tetapi jika Anda tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko, bagaimana Anda bisa memiliki pencapaian besar? Kata Long Chen. Tang Wan R menghela nafas, kadang-kadang aku benar-benar tidak bisa mengerti mengapa orang-orang dari Dragon Blood Legion bisa begitu saja mempercayaimu. Mereka bahkan tidak bertanya kemana kami akan pergi kali ini sebelum mengikuti. Faktanya, mereka baru mengetahui tujuan Anda begitu mereka tiba di sini. Petik 2. Ini semacam perasaan di antara laki-laki. Ini sangat berbeda dari perasaan antara pria dan wanita. Antara saudara, satu-satunya hal yang dibutuhkan adalah satu tatapan. Saudara-saudara ini semua bersedia mengikutiku bahkan sampai mati. Dengan hidup mereka berada di tangan saudara-saudara mereka, mereka terlalu malas untuk repot-repot meminta begitu banyak. Yang perlu mereka ketahui adalah dengan mengikuti kakak besar mereka Long, mereka pasti akan memiliki daging untuk dimakan. Long Chen tertawa. Tang Wan Er dan Meng Ki saling pandang. Mereka berdua melihat ketidakberdayaan dalam pandangan satu sama lain. Pria benar-benar makhluk yang aneh. Kepercayaan antar pria sulit untuk mereka pahami. Baiklah, saya percaya semua orang sudah tenang. Waktunya jalan-jalan, Long Chen berdiri. Kemana kita akan pergi? Tentu saja, kita akan pergi ke Chaos City. Saya tahu ada tempat yang sangat menyenangkan di sana. Long Chen tersenyum. Tapi cahaya dingin bersinar di matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Bab 625 Buah Blut Vien Vermilion. Kota Chaos terletak di tepi wilayah kekacauan. Ini adalah satu-satunya kota di sini. Ketika Long Chen membawa Guoran, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng ke sini, mereka semua menghirup udara dingin. Benar-benar kota yang sunyi. Kota ini lebarnya beberapa ratus mil. Tapi tidak ada tembok kota atau bahkan gerbang kota. Semua bangunan dibangun dengan cara yang tidak teratur, terlihat seperti sarang semut. Ada jalan panjang selebar satu mil di tengah yang membelah kota menjadi dua. Ada beberapa orang yang berjalan di jalan dengan sangat waspada. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang diiringi jeritan sengsara. Mayat terlempar keluar jendela, mendarat di jalan. Orang yang terbunuh ini secara mengejutkan adalah seorang ahli siantian. Dia mati begitu saja. Huff, jika kamu tidak punya uang, jangan buang waktuku. Itu hanya mendekati kematian. Seorang tetua berjalan keluar dari gedung tempat mayat ini berasal. Orang ini memiliki tato di wajahnya yang membuat wajahnya tampak seperti iblis. Itu memberikan perasaan yang sangat jahat. Longchen dan yang lainnya baru saja masuk ke kota ketika mereka melihat pemandangan itu. Guo Randan yang lainnya menegang. Ahli korup. Hanya dari tato itu, terlihat jelas di sisi apa orang ini berada. Hanya jalur rusak yang suka menato gambar jahat seperti itu pada diri mereka sendiri. Kamu anak nakal, apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin mati? Teriak tetua itu dengan marah saat melihat Longchen dan yang lainnya menatapnya. Hei, hantu tua, apa ada yang bagus di sana? Longchen mengabaikan nada suara tetua itu. Hantu tua, bocah, aku merasa kamu sudah bosan dengan hidup. Cahaya dingin bersinar di mata tetua itu. Dia sudah memutuskan untuk membunuh anak nakal ini. Ini adalah kota keos, dan tidak ada aturan untuk dibicarakan. Tinju siapapun yang lebih kuat memiliki kualifikasi untuk berbicara. Ada ahli benar dan korup di kota ini. Jalan itu sebenarnya pembatas. Satu sisi dari jalan rusak, sementara sisi lainnya milik jalan benar. Meskipun sering terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, ada juga bisnis. Baru saja, bisnis mereka memburuk, dan ahli korupsi telah langsung membunuh seorang anggota jalan yang benar. Itu adalah kejadian yang sangat umum, dan tidak ada satupun ahli dari jalan benar yang berdiri untuk menunjukkan kemarahan mereka. Mereka semua hanya melihat dengan dingin dari daerah mereka. Longchen dan yang lainnya hanya berada di ranah pembukaan Meridian dan tidak memiliki ahli yang menemani mereka. Di mata orang-orang ini, mereka hanyalah domba yang akan disembelih. Mereka mungkin tidak akan bisa bertahan bahkan setengah hari di sini. Hantu tua mungkin agak terlalu tidak sopan. Izinkan saya mengganti sebutan. Tua, apa ada yang bagus di sana? Tanya Longchen dengan sangat sopan. Mati. Tetua yang rusak akhirnya tidak tahan lagi dan menyerang ke depan, tinjunya menghantam mereka. Dia adalah seorang ahli mit siantian, dan dia tidak menahan sama sekali. Apalagi, semuanya berada dalam jangkauan tinjunya. Sepertinya dia ingin membunuh mereka semua dengan satu serangan ini. Siapa yang mau? Tanya Longchen. Saya. Gu yang maju selangkah. Ledakan. Tetua korup dikirim terbang oleh tinju gu yang, dan dia membanting ke dalam ruangan di belakangnya. Seluruh gedung meledak. Longchen mengangguk. Orang-orang Dragon Blood Legion semuanya telah berkultivasi di seni tempering tubuh penghancur gunung. Itu adalah teknik budidaya kelas surga tinggi. Itu membuat tubuh fisik mereka sangat kuat. Adapun gu yang, dia selalu menjadi jenis pejuang yang kuat. Seni tempering tubuh penghancur gunung ini praktis dibuat untuknya. Sekarang dia sangat kuat, dia bahkan bisa bertarung melintasi alam. Terima salah satu seranganku. Tetua yang rusak mengamuk, benar-benar melepaskan auranya. Blood Ki yang menakutkan perlahan mengembun di udara. Jangan buang waktu, kata Longchen dengan ringan. Gu yang langsung beraksi. Dia tiba tepat di depan tetua yang rusak, tinjunya menghantam. Dia menyerang dengan sangat cepat, mencapai dia bahkan sebelum sesepuh berhasil melepaskan auranya sepenuhnya. Retak. Lengan tua yang rusak hancur karena benturan, dan dia muntah darah. Gu yang mengangkatnya dan membawanya ke Longchen. Para ahli benar yang jauh, yang menyaksikan, semuanya tercengang. Tetua korup tirani ini sebenarnya telah dengan mudah dikalahkan oleh Gu yang. Tapi ekspresi kaget mereka hanya bertahan sesaat sebelum mereka tersenyum sinis. Mereka tahu anak-anak muda ini telah memicu bencana. Akan ada drama yang bagus untuk ditonton hari ini. Longchen tersenyum pada sesepuh korup pucat itu. Kamu benar-benar pemilih. Anda tidak suka disebut hantu tua atau tua. Aku harus memanggilmu apa? Foggy lama, tongkat tua, jalan tua, petik dua. Kamu lebih baik. Tetua itu baru saja akan mengatakan bahwa Longchen lebih baik menunggunya dan orang-orang akan segera datang untuk menempatkan mereka di tempat mereka. Tapi kemudian, tanganku yang ditenggorokannya menegang, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Saya lebih baik apa? Oh, Anda ingin saya menilai barang Anda? Ah, baiklah. Aku akan membantumu. Longchen tersenyum dan mengambil cincin spasial tetua itu. Yuk, beberapa di antaranya hanya sampah. Beberapa senjata sampah, tumpukan pil sampah. Tec, bahkan ada beberapa teknik budidaya sampah. Apa yang bisa dinilai tentang hal-hal ini? Oh, Anda benar-benar memiliki tiga akar tanah pahit murni. Itu tidak buruk? Tidak buruk. Wow, dan bahkan dua buah roh salju. Luar biasa, luar biasa. Petik dua. Longchen sangat terkejut melihat dia benar-benar memiliki beberapa harta karun. Akar tanah pahit murni itu adalah ramuan obat yang sangat langka. Itu mungkin tidak terlalu berharga bagi orang lain, tapi itu adalah harta yang sangat besar bagi Longchen. Longchen memiliki buah kilin. Dengan itu, dia bisa memurnikan pil untuk meningkatkan kualitas akar roh seseorang. Awalnya, sebagian besar anggota Dragon Blood Legion memiliki akar roh tingkat perunggu. Tapi sekarang, mereka semua telah maju ke akar roh kelas perak. Adapun guyang dan yang lainnya, serta beberapa rekan berbakat, mereka memiliki akar roh kelas emas sekarang. Inilah mengapa basis kultivasi setiap orang bisa meningkat begitu cepat. Akar tanah pahit murni ini dapat dikombinasikan dengan buah kilin untuk menyempurnakan pil kenaikan roh yang lebih kuat. Dengan kata lain, spirit ruts semua orang dapat ditingkatkan lagi. Orang tua ini benar-benar membantu mereka. Adapun buah roh bersalju, itu Longchen berbicara omong kosong. Sebenarnya, itu adalah buah Blutvian Vermilion. Nilainya bahkan mungkin melebihi buah kilin, karena hanya tanah Blutvian yang bisa menumbuhkan buah seperti itu. Tanah yang disebut Blutvian ini mengacu pada tanah yang dipelihara oleh darah segar para ahli sepanjang tahun. Hanya di tempat seperti itu buah Blutvian Vermilion bisa tumbuh. Selanjutnya, membentuk tanah pertahanan darah tidak hanya membutuhkan satu atau dua tahun. Itu membutuhkan ribuan tahun, bahkan mungkin puluhan ribu tahun. Sangat sulit untuk menciptakan tanah pertahanan darah itu. Persyaratan pertama adalah bahwa ahli yang kuat harus berdarah dan mati di darat. Hanya dengan begitu kebencian mereka meresap ke dalam tanah. Tapi itu masih belum cukup. Kalau tidak, menurut teori itu, ranah rahasia Jiuli akan membentuk banyak tanah pertahanan darah. Tanah Blutvian mengharuskan Anda untuk terus memberinya makan dengan darah segar. Anda harus melanjutkannya selama ribuan tahun. Saat itulah ada kesempatan untuk melahirkan buah Blutvian Vermilion. Tapi kesempatan hanyalah kesempatan. Bagaimana jika buahnya tidak muncul, maka Anda hanya bisa menyerah. Jika tidak muncul dalam ribuan tahun, maka itu tidak akan pernah muncul. Dengan kata lain, Anda akan menyanyiakan ribuan tahun tanpa hasil. Konon buah ini hampir punah. Itu adalah salah satu harta paling berharga bagi para ahli korupsi. Itu adalah sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk maju ke ranah ekspansi laut. Dengan status tetua ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki harta karun seperti itu. Tapi dia telah mendapatkan kesempatan yang menantang surga, mendapatkan cincin kehidupan di sebuah makam kuno yang berisi dua buah ini. Dia telah bersiap untuk meninggalkan satu untuk digunakan sendiri, dan kemudian menunggu sampai dia mencapai ranah ekspansi laut untuk menjual yang lain. Bagaimanapun, itu adalah harta yang tak terhitung banyaknya orang akan menjadi gila. Namun, dia sudah berusia 300 tahun, dan dia baru mencapai ranah siantian pertengahan. Peluangnya untuk mencapai ranah ekspansi laut setengah langkah hampir nol. Jadi dia datang ke kota Chaos untuk melihat apakah dia bisa menukarnya dengan sesuatu yang dia butuhkan. Tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, dia tidak menemukan apapun yang dia sukai. Seiring waktu berlalu, dia menjadi semakin tirani. Jadi, apakah seseorang datang untuk membeli atau menjual, jika mereka tidak berasal dari jalur rusak, maka begitu temperamennya memburuk, dia akan membunuh mereka. Hanya orang yang tidak berpengalaman yang akan pergi ke tempatnya. Sebenarnya, orang yang baru saja dia bunuh juga harus menyalahkan para ahli yang adil. Tidak satu pun dari mereka yang memperingatkannya. Mereka semua baru saja menonton. Buah Blutvian Vermilion ini mengandung esensi darah yang tak terbatas. Ini menimbulkan daya tarik fanatik bagi para ahli ekspansi laut setengah langkah. Namun, selain esensi darah itu, itu juga mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Bagi anggota jalan yang benar, buah ini tidak lebih dari racun. Tapi siapa Long Chen? Dengan ingatan Pil Sovereinnya, masalah kecil seperti itu tidak dapat menyebabkan kesulitan baginya. Bahkan jika dia tidak mendapat keuntungan lagi hari ini, dia sudah mendapat untung besar. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dirinya sendiri. Bahkan dia mulai mempercayai kebohongannya sendiri. Dia secara langsung menyebut buah Blutvian Vermilion buah roh bersalju dan melakukannya secara alami. Hal yang lama, jarang sekali kau begitu berbakti. Saya akan menerima harta ini, namun, saya tidak suka berhutang budi kepada siapapun. Saya tidak akan hanya mengambil barang seseorang dengan sia-sia. Ah, baiklah, saya telah secara intensif meneliti ramalan selama lebih dari 30 tahun sekarang. Karena penghargaan bakti Anda, saya akan meramal nasib Anda. Petik 2. Long Chen dengan hati-hati melihat wajah tetua itu dan kemudian berkata, tatapanmu tajam, dan wajahmu mengandung amarah. Itu pertanda buruk. Anda harus takut mengalami bencana berdarah. Petik 2. Guo Randan yang lainnya hampir batuk darah. Lengan orang ini sudah patah, apa yang perlu dia takuti? Dia sudah mengalami bencana berdarah. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Rambut di kepalamu putih, tapi janggutmu hitam. Ini pertanda umur panjang. Kamu harus bisa hidup sampai kamu mati. Long Chen menghitung dengan jari-jarinya dengan sangat percaya diri. PFFT. Tetua itu memuntahkan setegup darah. Dia tidak bisa berbicara, dan amarahnya meledak di luar kendalinya. Dia merasa seperti dia akan menjadi gila. Bagaimana dia tidak tahu bahwa Long Chen mengacu pada buah Blutvian Vermillion ketika dia mengatakan buah roh bersalju. Baginya yang tanpa malu-malu mengambilnya dan bahkan menyombongkan diri bahwa dia akan memberi tahu nasib orang tua itu untuknya. Orang tua itu marah. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu selama bertahun-tahun. Kamu anak nakal yang kurang ajar, beraninya kamu melukai seseorang dari jalanku yang rusak. Aku merasa kamu sudah bosan dengan hidup. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dan puluhan sosok mengelilingi Long Chen dan yang lainnya. BAP 626. Para pendatang baru ini adalah ahli korupsi. Basis kultivasi mereka semuanya ada di alam siantian, dan mereka dengan cepat mengepung Long Chen dan yang lainnya. Sebuah kesalahpahaman. Saya tidak menyakiti siapapun dari jalur rusak Anda. Petik 2. Menatap lurus ke arah mereka, Long Chen menunjuk ke kepala pria tua itu, dan dia segera mati. Saya tidak pandai menyakiti orang, tetapi dalam hal membunuh orang, saya cukup ahli. Long Chen menepuk tangannya, tampak sangat santai seolah-olah dia tidak hanya membunuh manusia tetapi hanya menghancurkan seekor semut. Awalnya, Long Chen akan meremehkan membunuh sosok kecil seperti itu. Tapi buah Blutvian Vermilion terlalu penting, dan dia tidak ingin orang lain mempelajarinya. Melihat bahwa bahkan dikelilingi oleh mereka, Long Chen masih berani membunuh anggota jalur rusak itu. Para ahli rusak ini semua merasa seperti mereka telah ditampar di wajah. Membunuh mereka semua. Para ahli korupsi meraung, menyerang. Darah dan daging terbang, kabut merah memenuhi udara. Bu Yang, Song Mingyuan, Liki, dan Yue Zifeng menyerang pada saat yang bersamaan. Sebelum ahli korupsi dapat melakukan satu hal, mereka semua terbunuh. Yue Zifeng, saya mendapat 7. Petik 2 Bu Yang, saya mendapat 5. Petik 2 Song Mingyuan, saya punya 1. Petik 2 Liki, brengsek, kalian terlalu cepat. Aku bahkan tidak mendapatkannya. Petik 2 Yue Zifeng benar-benar layak menjadi kultifator pedang. Kekuatan membunuhnya adalah yang terbesar. Serangan pembudidaya pedang terlalu cepat. Adapun Bu Yang, dia memiliki tombak, dan memanfaatkan panjang itu, dia berhasil mendapatkan 5. Keberuntungan Song Mingyuan tidak buruk, dan seseorang telah menuduhnya langsung padanya. Tapi Liki terlalu lambat. Sebelum dia bisa membunuh targetnya, tombak Bu Yang telah mengubahnya menjadi kabut berdarah. Tidak buruk, Long Chen mengangguk. Untuk bisa membuat Long Chen mengangguk sebagai pujian, Bu Yang dan yang lainnya sangat senang. Bahkan Yue Zifeng pun terpengaruh. Siapa Long Chen? Dia bisa dibilang iblis. Daripada memanggilnya seorang jenius, akan lebih akurat untuk memanggilnya monster. Memenangkan pujiannya adalah kemuliaan yang luar biasa. Hei hei, itu hanya karena aku tidak menyerang. Jika saya punya, saya akan menghancurkan mereka semua dengan lambayan tangan saya, sesumbar Guoran. Cih, jika kamu menyerang, kamu akan berdampak pada kami. Di alam rahasia Jiuli, musuh tidak berhasil melukaiku, tapi kamu hampir membuatku terbunuh, balas Gu Yang. Hei hei, itu hanya kecelakaan. Sekarang saya sudah mengubah metode saya. Saya tidak akan melukai siapapun secara tidak sengaja lagi. Guoran tertawa dengan sedikit malu. Baiklah, dapatkan rampasan pertempuran. Masih ada yang harus kita lakukan. Hei hei, hari ini keberuntungan kita bagus banget. Awal yang bagus. Setelah mengatakan itu, mereka mengumpulkan senjata dan cincin spasial orang-orang itu. Sebagai ahli siantian, mereka cukup kaya. Pertempuran ini menyebabkan cukup banyak gelombang. Namun, ini hanyalah pintu masuk ke kota Chaos. Sebelum bagian dalam kota bahkan dapat menerima berita apapun, Longchen dan yang lainnya telah membunuh semua orang. Kemudian, alih-alih berlari, mereka dengan berani melangkah ke kota. Siapa orang-orang itu? Bagaimana mereka begitu menakutkan? Petik 2. Cih, jadi bagaimana jika mereka menakutkan? Di dalam kota kekacauan, ada ahli korupsi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hanya mengirim diri mereka sendiri menuju kematian mereka. Petik 2. Hei hei, selalu ada orang bodoh-bodoh yang menganggap dirinya sangat kuat yang datang ke sini untuk mati. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kekuatan kecil itu cukup untuk membuat mereka tak tertandingi? Petik 2. Tidak diketahui berapa banyak ahli benar yang hanya mengawasi mereka dari bayang-bayang. Kebanyakan dari mereka mengira mereka hanya ingin mati. Bos, biarkan aku membunuh para idiot itu. Mereka benar-benar bodoh. Sebagai anggota dari jalan benar yang sama, mereka membicarakan kita seperti itu. Ekspresi Guoran gelap, orang-orang ini terlalu penuh kebencian. Sebelumnya, orang dari jalan benar itu telah terbunuh, tetapi mereka bertindak sama sekali tidak peduli. Sekarang, Long Chen dan mereka telah membunuh para ahli korupsi, dan mereka bahkan mengejek mereka. Jalan benar yang sama seperti kita. Mereka dihitung sebagai bagian dari jalan yang benar. Anda berbicara terlalu tinggi tentang mereka. Mereka hanya sekelompok sampah. Adapun jalan yang benar, sebagian besar diisi dengan sampah semacam ini, pengecut yang takut pada yang kuat tapi menggertak yang lemah, orang rendahan yang bisa melupakan moralitas apapun demi keuntungan. Perselisihan batin adalah spesialisasi mereka, tetapi ketika sampai pada pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, mereka hanya tahu bagaimana melarikan diri dan bersembunyi. Saat mereka bersembunyi dalam teror, mereka menyaksikan orang lain berkelahi, berharap sebanyak mungkin dari mereka mati. Dengan begitu, mereka akan terlihat sangat bijak. Jalan yang benar, he he, apa yang benar, apa itu korup, di mana garis di antara mereka. Itu semua hanya omong kosong. Paling tidak, jalan yang rusak memiliki keyakinan yang kuat. Adapun jalan yang benar, mereka tidak percaya pada apapun. Sebenarnya, mereka jauh lebih menakutkan daripada jalan yang rusak. Jadi ingatlah, kita bukanlah bagian dari jalan yang benar, juga bukan bagian dari jalan yang rusak. Tidak ada orang lain yang menjadi rekan kita. Satu-satunya yang dapat kami andalkan adalah diri kami sendiri dan saudara-saudara di sekitar kami, kata Long Chen. Long Chen sudah lama melihat melalui jalan yang benar. Di depan untung, mereka bersedia melakukan kejahatan apapun. Moral manusia. Itu tidak masuk akal. Jalan yang benar bahkan lebih serakah daripada jalan yang rusak. Itu karena mereka tidak memiliki keyakinan untuk membatasi mereka. Mereka tidak memiliki intinya. Untuk tujuan mereka, mereka rela melakukan apapun. Misalnya, kembali kerana rahasia Jiuli, ketika Long Chen mengejar Yin Luo, ada beberapa ahli rusak yang mereka temui, dan mereka rela mengorbankan diri untuk memperlambatnya dan memberikan Yin Luo kesempatan untuk melarikan diri. Adapun Long Chen, dia telah melihat banyak ahli adil menonton dari kejauhan. Mereka bahkan telah mengeluarkan giyok fotografi, ingin merekam momen kematiannya. Tidak satu pun dari mereka datang untuk membantu. Itu adalah teror karena tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Semakin seseorang menjadi acu tak acu, semakin egois mereka jadinya, dan semakin jahat orang jahat itu. Adapun orang-orang yang awalnya baik, entah mereka dibunuh oleh orang-orang jahat ini, atau, untuk bertahan hidup, mereka juga menjadi jahat. Itu adalah jalan yang benar. Jalan benar saat ini benar-benar berantakan. Ketika berbicara tentang kekuatan total, jalan yang benar seharusnya dapat sepenuhnya mendominasi jalan yang rusak. Namun, setiap kali mereka bertempur, itu adalah jalan benar yang kalah. Sial, bagaimana bisa ada begitu banyak idiot? Gu yang mengamuk. Bukan karena mereka idiot, tapi karena orang tua mereka idiot karena begitulah cara orang tua mengajari mereka. Nenek moyang mereka benar-benar menyampaikan pelajaran terbaik, kata Long Chen sambil tertawa. He he, ada orang yang akan menyambut kita di depan. Petik 2. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba-tiba melihat sekelompok orang. Harus ada ratusan. Orang-orang ini semuanya ahli siantian, dan dua orang di depan bahkan telah mencapai ekspansi laut setengah langkah. Namun, mereka berdua sangat tua, dan bahkan janggut mereka telah memutih. Saat ini, Long Chen dan yang lainnya hampir tiba di pusat kota Chaos. Ada banyak ahli benar yang hadir sekarang. Tetapi mereka tidak berdiri dengan Long Chen, melainkan hanya menonton dari wilayah mereka sendiri. Sepertinya mereka sangat terspesialisasi dalam menjadi penonton. Haha, wow, karena banyak dari kalian yang datang menerima kami, kamu benar-benar terlalu sopan. Long Chen tertawa. Sikap itu membuatnya seolah-olah mereka bukan musuh, tapi teman. Long, Long Chen. Salah satu tetua di depan tiba-tiba mengenalinya, dan suaranya bergetar. Sekarang dia mengatakan itu, ekspresi semua ahli korupsi berubah. Kota Chaos sebagian besar terisolasi dari seluruh dunia. Tapi tidak ada orang di jalur rusak yang tidak tahu nama Long Chen. Dia adalah orang pertama yang masih hidup bahkan setelah menjadi nomor satu dari daftar yang harus mereka bunuh selama lebih dari setengah tahun. Jalan yang rusak berbeda dari jalan yang benar. Sebagian besar ahli korupsi yang datang ke sini datang ke sini karena temperamen, sementara ahli benar di sini sebagian besar adalah penjahat yang dihukum. Jadi mereka memiliki lebih banyak berita daripada jalan yang benar. Jalan yang benar hanya mendapat berita dari dunia luar setiap beberapa tahun sekali. Adapun Long Chen, kenaikan mendadaknya hanya terjadi dalam dua tahun terakhir. Jadi para ahli yang benar bahkan belum pernah mendengar tentang dia. Para ahli yang benar semuanya tercengang. Dewa macam apa Long Chen itu? Hanya namanya yang bisa menimbulkan reaksi seperti itu dari para ahli korupsi. Di sisi manakah jalan yang rusak itu? Ah, sungguh tidak terduga. Saya tidak berharap untuk bertemu dengan teman lama di sini. Sungguh langka. Anda tahu, saya terbiasa menggunakan pedang saya untuk menyapa teman-teman saya. Hari ini, cuacanya tidak buruk. Haruskah kita saling menyapa? Tanya Long Chen dengan ringan. Dua ahli ekspansi laut setengah langkah saling memandang, hati mereka dingin. Mereka secara pribadi telah melihat foto giyok pertarungan Long Chen dengan Yin Wu Shang. Celestial adalah favorit surga dan bumi. Di ranah pembukaan meridian, mereka bisa mendominasi ranah siantian. Ahli ekspansi laut setengah langkah seperti rumput liar di depan mereka. Mereka hanya ahli ekspansi laut setengah langkah biasa. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Long Chen di sini, tidak ada dari mereka yang akan hidup untuk menceritakan kisah itu. Tidak peduli berapa banyak kelinci yang Anda kumpulkan, mereka tidak akan bisa menggigit harimau sampai mati. Ini bukan kasus di mana angka akan memungkinkan mereka untuk menghancurkan lawan mereka. Sedang pergi. Kedua tetua itu melontarkan kata-kata itu sebelum pergi begitu saja, menyebabkan semua ahli yang benar menjadi tercengang. Dua ahli ekspansi laut setengah langkah dan lebih dari 300 ahli siantian sedang berlari. Apa yang terjadi dengan martabat mereka? Apa yang terjadi dengan kekejaman mereka? Bukankah ahli korup dikenal tidak takut? Apa? Kamu pergi begitu saja? Hei, tunggu sebentar, mari kita bahas ini. Disebut guyang. Tombak guyang bertumpu di bahunya. Dia sudah lama bersiap untuk pertempuran. Auranya naik ke puncaknya, dan dia sudah merasa seperti darahnya memanas. Bos. Dia menginginkan pertarungan yang benar untuk menstimulasinya. Tapi lawan ini baru saja berbalik dan pergi. Dia hampir memuntahkan darah. Para ahli korupsi mengabaikan guyang. Mereka dengan cepat menghilang. Bos, apa yang terjadi? Ini sepertinya bukan gaya dari jalan yang rusak, tanya Guoran. Mempertimbangkan betapa ganasnya jalur rusak, bahkan jika mereka harus mati, mereka mungkin tidak akan bertindak begitu pengecut. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Longchen, mereka masih bisa fokus pada orang-orang di sisinya. Bahkan jika mereka semua harus mati, mereka masih akan melakukan kerusakan sebanyak mungkin. Itu adalah gaya dari jalan yang rusak. Mereka sangat sopan. Mereka harus menyiapkan, hadiah. Tidak apa-apa, cepat atau lambat mereka akan kembali. Ayo pergi, masih ada yang harus kita lakukan. Petik 2. Mereka terus berjalan ke depan, sampai di ujung jalan. Jika area sebelumnya hanyalah daerah kumuh, maka ini adalah bagian yang benar-benar berkembang. Ada banyak bangunan indah di sini yang dibangun dengan rapi. Bahkan ada beberapa dekorasi mewah. Longchen melihat ke salah satu bangunan itu. Ayo makan dulu. Kemudian kami akan menanyakan beberapa hal. Petik 2. Bab 627 banding 627. Ini adalah satu-satunya restoran di kota Chaos dan salah satu dari tiga gedung tertinggi di kota. Itu memiliki sembilan lantai dan lebarnya 300 meter. Tidak mungkin itu bisa dibandingkan dengan Immortal Intoxication Building. Tapi di tempat terpencil ini, tampak luar biasa megah dan mewah. Seorang petugas yang sopan dan sopan membawa longchen dan yang lainnya ke lantai atas. Saat ini, hanya beberapa jam dari malam. Ini belum benar-benar waktu makan malam, jadi seluruh lantai ini kosong. Restoranmu sepertinya tidak terlalu populer. Bagaimana Anda bisa bertahan dalam bisnis? Tanya Guoran. Ini adalah satu-satunya restoran di Chaos City. Orang-orang yang datang ke sini kebanyakan hanya datang untuk menjamu tamu. Jadi biasanya kami tidak memiliki banyak pelanggan. Petugas itu tersenyum. Bawakan kami pesta dan anggur. Longchen menemukan meja di samping jendela dari mana mereka bisa melihat kota Chaos. Di sini kami memiliki tiga jenis pesta prasetel. Yang mana yang kamu inginkan? Petik dua. Pilih yang terbaik. Longchen melambaikan tangannya. Sangat baik. Petik dua. Petugas itu sangat terkejut. Orang-orang ini tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi, tetapi mereka menghabiskan uang dengan sangat boros. Makanan preset kelas tertinggi di sini berharga 18 batu roh kelas menengah. Sebagai pelayan mereka, dia akan mendapatkan 3.000 batu roh biasa untuk ini. Beberapa saat kemudian, banyak makanan lezat disajikan di atas meja. Tak perlu dikatakan bahwa pemilik restoran ini benar-benar tahu tentang kualitasnya. Semua hidangan ini sangat mewah. Selain makanan enak, ada juga tiga kendi besar anggur yang sangat enak. Tetapi karena mereka masih harus melakukan sesuatu, mereka tidak minum sebanyak itu. Setelah makan, Longchen tiba-tiba bertanya kepada petugas, berapa lama kamu tinggal di Chaos City? 18 tahun, jawabnya hati-hati. Untuk kultifator pembukaan meridian pertengahan yang masih hidup setelah 18 tahun di kota Chaos cukup menakjubkan, kata Longchen. Si kecil ini biasanya hanya tinggal di restoran. Jika saya pergi keluar, saya sudah lama mati, kata petugas itu sambil tertawa. Kalau begitu, karena kamu sudah lama di sini, kamu pasti tahu banyak hal yang tidak diketahui orang lain, kan? Saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda berhasil meraihnya, Anda tidak perlu menjadi pelayan di restoran ini. Saya akan memberi Anda cukup kekayaan bagi Anda untuk menemukan tempat untuk melewati sisa hidup Anda dengan damai. Dengan bakatmu, akan sangat sulit untuk mencapai alam siantian. Tapi aku bisa membiarkanmu mencapai impian itu, kata Longchen dengan ringan. Tamu, kamu, kamu bercanda. Petik 2. Apakah saya bercanda atau tidak adalah sesuatu yang bisa Anda putuskan sendiri? Jika Anda merasa itu lelucon, maka itu lelucon. Jika Anda merasa ini serius, maka itu serius. Petik 2. Longchen tersenyum dan melemparkan cincin ke orang itu. Ini adalah cincin spasial dari salah satu ahli korupsi. Longchen telah melalui dan tidak menemukan apapun yang dia butuhkan. Hanya ada satu senjata siantian, beberapa pil, teknik budidaya, dan tumpukan batu roh. Secara total, mereka hanya akan bernilai beberapa ratus batu roh kelas menengah. Bagi Longchen, itu bukan apa-apa. Tetapi bagi petugas ini, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Jika jawaban Anda memuaskan saya, saya juga akan memberi Anda pil pemajukan surga. Longchen melemparkan pukulan besar lainnya. Petugas itu menelan ludahnya. Longchen bisa mendengar jantungnya berdebar kencang. Petugas itu meletakkan cincin di atas meja dan dengan hati-hati bertanya, Apa yang ingin Anda ketahui? Kata-kata Longchen jelas, dia hanya akan mendapatkan hadiah jika jawabannya memuaskan Longchen. Cincin itu belum menjadi miliknya. Longchen tersenyum. Dia suka berurusan dengan orang pintar. Saya ingin tahu banyak hal. Saya ingin tahu semua yang Anda ketahui tentang Chaos City. Tapi jangan khawatir, meski kamu tidak tahu apa yang ingin aku ketahui, aku tetap akan memberimu hadiah. Petik 2. Uang selalu menjadi motivasi terbesar. Petugas itu memberi tahu Longchen semua yang dia tahu. Selain jalur yang benar dan rusak, kota Chaos memiliki dua kekuatan lain yang hadir. Salah satunya adalah master restoran. Tapi tuan restoran itu sangat misterius. Selama 18 tahun di sini, dia belum pernah melihatnya sekalipun. Dugaannya adalah bahwa restoran ini hanyalah bisnis kecil baginya, dan dia tidak secara pribadi bertanggung jawab atas hal itu. Namun, tuan restoran ini agak menakutkan. Baik jalan yang benar maupun yang rusak tidak berani membuat masalah di sini. Tidak ada cara bagi pelayan kecil untuk mempelajari latar belakang master. Adapun kekuatan lainnya, itu adalah bos rumah bordil dan judi. Sejak zaman kuno, rumah judi tidak pernah jauh dari rumah pelacuran. Bos dari kedua bisnis ini juga sangat kuat. Mayoritas pelanggannya berasal dari jalur korup. Tetapi bahkan para ahli korupsi yang biasanya galak ini akan menjadi sangat patuh di rumah bordil dan rumah judi. Bahkan jika seseorang memang menyebabkan gangguan, itu akan terjadi dalam skala yang sangat kecil. Petugas secara pribadi telah melihat seseorang dari rumah judi membunuh seseorang dari jalur rusak yang telah menyebabkan masalah. Tetapi para ahli korupsi hanya mengambil mayat orang itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Petugas itu juga memberitahu Long Chen sebuah rahasia yang sangat penting, bos rumah bordil dan rumah judi adalah ahli ekspansi laut setengah langkah. Bos ini pernah menjamu beberapa tamu di sini. Tidak diketahui apakah dia minum terlalu banyak, tetapi dia mengatakan bahwa kekuatan di belakangnya adalah keluarga Huo Pil Tower. Mendengar itu, Long Chen benar-benar terkejut. Keluarga Huo Pil Tower sebenarnya memiliki koneksi di sini. Tapi kemudian memikirkannya, dia berpikir kemungkinan besar orang ini hanya sengaja mencoba mengintimidasi orang lain. Kemungkinan besar, dia telah membesar-besarkan hubungannya dengan menara pil untuk melindungi bisnisnya. Dari posisi mereka saat ini di restoran, mereka bisa melihat dua bangunan yang sangat mewah. Mereka adalah rumah bordil dan rumah judi. Tidak ada papan nama yang menyatakan harus memanggil mereka apa. Tapi di kota Keos, tidak ada orang yang tidak tahu kedua bangunan itu. Beberapa pelarian dan bahkan beberapa pekerja kecil sering suka minum sampai pingsan di sana. Hal utama adalah bahwa itu adalah tempat teraman di kota Keos. Di dalam wilayah kekacauan, orang bisa kehilangan nyawa kapan saja. Tapi dengan tambang di sini, orang bisa menghasilkan banyak uang. Sebagian orang akan pergi ke sana dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak uang, mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya untuk diri mereka sendiri. Mayoritas dari orang-orang ini hanya memiliki bakat rata-rata. Kebanyakan dari mereka hanya menunggu untuk mati di sini, jadi ketika mereka mendapatkan gaji, mereka datang ke sini untuk menghabiskan uang mereka dengan liar, memasuki keadaan mabuk untuk berjudi dan menikmati kesenangan lainnya. Petugas itu mengatakan bahwa rumah judi dan rumah bordil menghasilkan banyak uang. Setelah ini, Long Chen merasa dia benar-benar mendapat cukup banyak dari makanan ini. Dia bertanya, kalau begitu izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir. Jika Anda bisa menjawab, saya akan segera memberikan apa yang saya janjikan. Petip 2 Silahkan bertanya. Petip 2 Benteng Blood Kill Hall juga seharusnya berada di kota Keos, benar. Di mana itu, ini adalah tujuan utama Long Chen datang ke sini. Long Chen telah menyelidiki Blood Kill Hall sebelumnya. Dia tahu bahwa mereka memiliki benteng untuk menerima misi di sini. Organisasi Blood Kill Hall misterius, dan sebagian besar bentengnya benar-benar tersembunyi. Tidak ada yang tahu di mana mereka. Tapi ada satu benteng yang dikenal di kota Keos. Itu karena situasi di sini istimewa. Setelah diserang oleh Blood Kill Hall berkali-kali, Long Chen menjadi lelah. Dia bukanlah seseorang yang akan dipukul dan tidak akan melawan. Kali ini, dia bersiap untuk memberikan Blood Kill Hall pukulan kejam. Jika mereka keluar untuk bermain, maka cepat atau lambat mereka harus membayar harganya. Melihat ke arah yang ditunjuk petugas, Long Chen melihat sebuah bangunan aneh. Tampak seperti tengkorak yang setengah terkubur. Itu adalah warna putih yang sangat cerah dan mudah dikenali. Om, bagaimana kalau aku membayar makanan ini? Melihat jumlah kekayaan yang sangat besar di atas ring serta Heaven Advancing Pill, petugas itu sangat berterima kasih. Dia dengan cepat menawarkan untuk membayar. Tidak apa-apa, Anda pantas mendapatkannya. Apa yang harus Anda pikirkan sekarang adalah bagaimana Anda akan keluar dari wilayah kekacauan itu hidup-hidup. Cobalah untuk menjadi sedikit lebih rendah hati. Long Chen membuang 18 batu roh dan meninggalkan restoran. Guoran berbisik, Bos, kenapa kamu tidak membiarkan kakak Ipar Wan R ikut dengan kami kali ini? Alangkah baiknya memiliki penolong yang begitu kuat. Petik 2. Membunuh orang seperti ini tidak cocok untuk mereka. Meskipun mereka bersedia melakukannya, mereka tidak menyukainya. Apa? Kamu jadi takut? Tanya Long Chen. Bukan rasa takut, tapi lebih dari itu aku merasa balai pembunuhan darah sulit untuk ditangani. Sedikit terpeleset bisa menimbulkan masalah besar, kata Guoran. Kamu sangat benar. Sebagai pembunuh terspesialisasi, orang-orang di Blood Kill Hall semuanya mahir dalam membunuh orang dengan cara yang tidak mungkin untuk dilawan. Tapi Anda semua harus ingat, alasan seorang ahli bisa menjadi ahli bukan hanya karena mereka kuat. Mereka juga membutuhkan hati yang kuat. Hati itu bisa sombong atau sombong, tapi tidak yakin. Kekuatan Anda yang sebenarnya melebihi imajinasi Anda. Jadi, tidak peduli musuh macam apa yang Anda hadapi, Anda harus memiliki kepercayaan diri. Anda tidak bisa membiarkan tekanan menghampiri Anda hanya karena mereka pembunuh. Inti dari pertempuran adalah membunuh musuhmu. Anda juga pembunuh, jadi apa yang perlu Anda takuti? Anda mungkin telah membunuh lebih banyak orang daripada yang pernah mereka lakukan, kata Longchen. Bos, kedengarannya agak masuk akal. Tapi kemudian, Bos, apakah alasan sebenarnya Anda tidak membawa ipar perempuan Wan Air karena Anda takut dikalahkan olehnya? Saudara-saudara yang lain juga bertanya siapa di antara kalian yang lebih kuat, tanya Guoran. Yang lain tidak menyadari bahwa Tang Wan Air telah menjadi celestial, tetapi Kapten Dragon Blood Legion telah diberitahu oleh Longchen. Kamu benar-benar peduli dengan banyak hal yang tidak masuk akal. Jika Anda memiliki banyak energi, maka fokuslah lebih pada bagaimana Anda akan membunuh musuh Anda, kata Longchen. He he, saya mengerti, saya mengerti. Guoran mengangguk. Cih, apa yang kamu mengerti? Longchen tidak bisa berkata-kata. Anak kecil ini benar-benar tidak pernah memikirkan hal-hal yang pantas. He he, kita sudah sampai. Kalian menjaga pintu dan mengawasi semua sisi. Bunuh kelinci yang lolos. Adapun Guoran, jika Anda tidak perlu, jangan menyerang. Aku akan masuk dulu. Petik 2. Longchen melangkah ke pintu masuk benteng Blood Kill Hall. Pintu masuk itu tampak seperti mulut tengkorak, tampak sangat menyeramkan. Tapi hari ini, menyambut kedatangan dewa pembunuh sejati. Bab 628. Memasuki benteng, dia melihat aula yang luas di dalamnya. Itu sangat sederhana. Satu-satunya hal di aula ini adalah seorang tetua yang beristirahat dengan mata tertutup. Ketika Longchen masuk, mata tetua itu terbuka. Matanya sangat keruh, membuatnya terlihat persis seperti sesepuh manusia biasa. Maaf mengganggumu, kata Longchen dengan ringan saat dia menilai sekeliling. Longchen, he he, menarik. Anda termasuk dalam daftar pembunuhan, tetapi Anda benar-benar berani datang ke sini. Anak-anak muda sekarang ini benar-benar kurang ajar, puji yang lebih tua. Tidak ada jalan lain, karena karakter saya memang seperti itu. Tapi dunia selalu berubah. Misalnya, posisi pemburu dan mangsa sering berubah, bukan begitu. Tanya Longchen. Orang ini pasti seorang pembunuh. Meskipun orang ini telah sepenuhnya menyimpan auranya, persepsi spiritual tajam Longchen masih bisa merasakan kebencian yang tak ada habisnya di tubuhnya. Itu adalah kebencian yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah dia bunuh. Sekarang setelah diserap oleh auranya, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Oh, teori Anda ini benar-benar ada, tapi itu tidak menahan air dengan blood kill holku. Mangsa harus bersembunyi sebaik mungkin, melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghindari panah pemburu. Begitu pemburu akhirnya menyerah, mangsa juga akan mendapatkan kembali kebebasannya. Tetapi jika mangsa masuk ke kamar pemburu, itu tidak sesuai dengan aturan. Bahkan jika mangsanya berhasil menggigit satu pemburu sampai mati, itu hanya akan membawa lebih banyak pemburu, dan kemudian tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk bertahan hidup, kata tetua itu. Jelas, dia sangat akrab dengan siapa Long Chen. Dia sudah lolos dari asasin peringkat perunggu, perak, dan emas. Kemudian dia hanya harus menahan satu gelombang lagi pembunuh emas ungu sebelum, sesuai dengan peraturan balai blood kill, misi untuk membunuhnya akan ditandai sebagai kegagalan. Setelah misi gagal, blood kill holt tidak akan pernah membuat misi baru untuk membunuh target itu. Itulah mengapa dia memperingatkan Long Chen. Jika Long Chen tidak bertindak sesuai dengan aturan blood kill holt, maka tidak peduli apa hasil hari ini, Long Chen akan selamanya harus menghadapi pembunuh paling menakutkan di dunia ini sampai dia mati. Aturan, itu hanyalah hal-hal yang menjadi kekuatan kuat bagi yang lemah. Adapun para ahli, mereka adalah para pemain dan wasit. Jenis permainan ini terlalu tidak masuk akal, dan saya tidak menyukainya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Oh, lalu apa yang kamu inginkan? Saya suka bermain sesuai dengan aturan saya sendiri. Long Chen mengangkat bahu. Aturanmu. Aturan saya adalah, jika seseorang tidak menyinggung perasaan saya, saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika seseorang menyinggung saya, saya akan bertahan sebentar, dan kemudian jika mereka melanjutkan, saya akan menarik mereka sampai ke akarnya. Long Chen tampak sangat santai seolah-olah dia hanya berbicara tentang permainan. Tidak ada sedikitpun kesedihan dalam suaranya. Tapi Long Chen sudah melihat blood kill holt sebagai musuh. Mereka sudah mengejarnya beberapa kali, dan dia selesai dengan permainan yang tidak masuk akal ini. Adapun dia mengatakan bahwa dia akan bertahan sebentar, itu benar-benar tidak masuk akal. Selain bertahan sedikit terhadap wanita cantik, sepertinya dia tidak pernah melatih kesabaran. Tarik mereka ke akarnya, hahaha. Tetua itu tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Air mata bahkan menetes dari matanya. Long Chen tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, senyum di wajahnya saat dia menunggu. Setelah lelah tertawa, si penatua akhirnya berkata, Tahukah kamu betapa menggelikannya, kata-katamu? Tahukah kamu betapa besarnya blood kill holt? Jangankan Anda, bahkan Patriark Suantian Dao Sekte Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan bahwa dia akan mencabut seluruh blood kill holt. Apakah Anda ingin terus membuat lelucon? Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu seberapa besar balai pembantaian darah, dan aku juga tidak tahu siapa Patriark dari Sekte Suantian Dao. Tapi aku tahu kalau blood kill holt-mu mencoba membunuhku. Jadi Anda adalah musuh saya, dan apa yang saya lakukan terhadap musuh saya selalu sama. Adapun apakah kata-kata saya hari ini adalah lelucon atau kebenaran, Anda tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengetahuinya. Mungkin di sembilan mata air pada akhirnya Anda akan mendengar berita bahwa balai pembantaian darah Anda dihancurkan. Saat itu, saya harap Anda juga bisa tertawa dengan sepenuh hati. Petik 2. Menurut aturan blood kill holt, aku tidak bisa menyerangmu sekarang. Tapi karena Anda telah memprovokasi martabat blood kill holt saya, sudah jelas bahwa saya hanya bisa membunuh Anda di sini. Setelah membunuhmu, aku akan mengakui pertobatanku kepada dewa pembunuh. Petik 2. Setelah mengatakan itu, tetua itu tiba-tiba menghilang. Belati menembus langsung ke punggung Longchen, datang dengan sangat cepat. Longchen mencibir. Dia mengangkat tangan yang tertutup petir. Tepat saat tangan Longchen hendak mencapai belati, ruang di depan Longchen berputar, dan sesepuh muncul di depannya, belati yang menetes menusuk ke dadanya. Ini adalah taktik pengalihan yang sangat bagus. Ketika tetua itu pertama kali menghilang, belati aneh itu datang dari belakangnya. Pada saat ini, siapapun akan mengira sesepuh telah muncul di antara mereka dan akan berbalik. Tapi begitu kamu melakukan itu, kamu akan jatuh ke dalam perangkap maut, karena sesepuh itu hanya menggunakan seni ilusi untuk membuat dirinya menghilang sementara. Adapun serangan itu, itu hanya kekuatan spiritualnya yang mengendalikan belati. Dengan kata lain, bahkan sebelum Longchen tiba, belati itu sudah dipasang di belakangnya. Benar-benar rutinitas. Petik 2. Longchen mencibir. Begitu energi spiritual tetua itu diaktifkan, dia telah merasakannya. Kekuatan spiritual Longchen seratus kali lebih besar dari yang lebih tua. Bagaimana mungkin dia bisa dibodohi? Dia memblokir belati di belakangnya dengan satu tangan, dan kemudian dia mengabaikan belati di tangan tetua itu, malah menghancurkan tinjunya ke dadanya. Tinju ini hanya mengandalkan kekuatan kasar. Tetapi jika tetua itu diserang, tubuhnya akan langsung meledak. Namun, sebelum tinju itu mencapai yang lebih tua, belatinya akan menembus tubuh Longchen. Belati itu memiliki duri yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, dan cairan yang menetes darinya jelas merupakan racun. Jika Longchen dipukul, maka racun itu mungkin langsung merenggut nyawanya. Tapi kemudian, sesepuh juga tidak bisa menghindari pukulan Longchen. Kedua belah pihak akan mati. Namun, meski telah hidup selama bertahun-tahun, tetua ini jelas belum ingin mati. Menginjak tanah, dia seperti hantu, dengan cepat mundur, menghindari pukulan Longchen. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia berubah menjadi sosok yang mengelilingi Longchen. Delapan sosok itu sangat cepat, dan bayangan mereka membuatnya terlihat seperti Longchen dikelilingi oleh ratusan orang. Tiba-tiba, satu sosok ditembak di sisi Longchen, tetapi tinju Longchen memblokir serangannya. Tabir asap sederhana, seperti yang diharapkan, tanpa persiapan sebelumnya, kalian para asasin hanyalah sekelompok idiot. Anda benar-benar menyebut diri Anda utusan surgawi dari dewa pembunuh. Satu-satunya hal yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah menuai kehidupan orang-orang dalam kegelapan. Tapi dalam pertarungan terbuka, satu-satunya takdirmu adalah mati. Longchen menggelengkan kepalanya. Brengsek, kamu berani menghujat dewa pembunuh. Mati. Ledakan. Tetua itu sebelumnya hanya menggunakan basis budidaya pembukaan Meridian untuk melawan Longchen. Tapi sekarang, dia benar-benar marah, dan dia sepenuhnya melepaskan kekuatan ahli siantian. Aku akan membiarkanmu mengalami apa itu pembunuhan sejati. PFFT. Tiba-tiba, tombak petir menembus dada sesepu itu. Sebuah lubang besar ditinggalkan olehnya, dan kekuatan petir yang tak berujung langsung membuat sarafnya mati rasa. Maaf, saya cenderung sedikit tidak sabar. Daripada mendengarkan obrolanmu, aku akan meminjam kepalamu sejenak. Petik 2. Longchen sebenarnya cukup tertarik dengan para asasin ini. Tapi dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuh mereka. Ketika datang ke seni membunuh, itu adalah Longchen yang tahu metode yang paling efisien. Dia adalah seseorang yang telah membunuh dengan cara keluar dari tumpukan mayat. Begitu tetua itu melepaskan auranya dan mulai bersiap untuk menggunakan teknik yang kuat, dia membiarkan dirinya terbuka untuk satu tarikan napas. Akibatnya, Longchen tidak membiarkan kesempatan itu lolos darinya, dan dia telah membunuhnya dengan satu pukulan. Longchen mengarahkan jarinya ke kepala tetua itu, dan kekuatan spiritualnya yang luas melonjak. Longchen menggunakan metode paling biadab untuk mematahkan pertahanan spiritual sesepuh dan memeriksa ingatannya. Segel spiritual, Longchen terkejut. Bang! Kepala tetua itu meledak, dan Longchen buru-buru mengedarkan ki spiritualnya untuk memblokir darah agar tidak memercik padanya. Begitu tetua itu meninggal, selusin ahli berjubah hitam muncul di aula. Masing-masing memegang panah hitam di tangan mereka, dan seberkas panah menghujani Longchen. Busur panah itu anehnya kuat dan secepat kilat. Pada jarak yang begitu dekat, dan dengan Longchen yang terganggu oleh kepala tetua yang meledak, dapat dikatakan bahwa serangan ini benar-benar sempurna. Tak perlu dikatakan bahwa panah pembunuh ini semua akan diracuni. Diserang oleh banyak anak panah ini pasti akan sulit untuk ditanggung. Perisai petir, Guntur tak berujung melonjak dari lengan Longchen, membentuk penghalang besar. Semua panah meledak saat bertabrakan. Di depan kekuatan Gunturnya, panah-panah ini tidak berguna. Bahkan di siang hari bolong, Anda suka memakai warna hitam dan menyembunyikan wajah Anda. Itu pasti sangat menyedihkan bagimu. Baik, saya akan mengirim Anda ke dunia lain. Saya dengar di sana selalu gelap, dan Anda tidak perlu terlalu menderita sepanjang hari. Petik 2. Ledakan Longchen meledakkan perisai petirnya, dan benteng ini hancur berkeping-keping. Adapun para pembunuh, mereka telah dipersiapkan, tetapi mereka masih dikirim terbang, muntah darah. Saudaraku, mereka akhirnya datang. Gu yang adalah orang pertama yang menyerang ke depan, matanya merah padam. Tombaknya menghantam para pembunuh itu. Bab 629 banding 629. Gelombang ki yang kuat meletus. Lebih dari selusin sosok terlempar keluar dari benteng, tetapi cahaya dingin tiba-tiba menyala, langsung membunuh mereka. Yue Zifeng, saya mendapat delapan. Petik 2. Gu yang, saya mendapat tujuh. Petik 2. Song Mingyuan, saya punya dua. Petik 2. Liki, apa-apaan ini, kalian terlalu cepat. Saya masih belum mendapatkannya. Tidak bisakah kau tinggalkan satu untukku? Petik 2. Liki kesal. Sekarang sudah dua kali mangsanya diambil darinya. Saudara-saudaranya ini benar-benar kasar, tidak memberinya wajah sedikit pun. Tidak apa-apa, bukankah aku menemanimu? Gu Oran berdiri dengan tenang di samping. Para pembunuh ini langsung terbunuh. Mereka sedikit terkejut, karena mereka memang terlalu lemah. Bos, apa yang terjadi? Ini sedikit berbeda dari yang diharapkan, kata Gu Oran dengan rasa ingin tahu. Awalnya, mereka mengira ini akan menjadi sarang pembunuh, dan akan ada pertempuran berdarah hari ini. Tapi ini terlalu mudah. Longchen menghela nafas, sepertinya harapanku salah. Ini hanyalah tempat bagi mereka untuk membagikan misi. Pembunuh tingkat tinggi mungkin tidak tinggal di sini. Para pembunuh ini di sini semuanya hanyalah pembunuh peringkat perak. Petip dua. Apa, tapi bukankah orang tua itu ahli siantian? Bagaimana mungkin dia hanya menjadi pembunuh peringkat perak? Tanya Gu Yang. Peringkat mereka tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi. Itu hanya ditentukan oleh seni pembunuhan mereka. Jika kemampuan pembunuhan mereka kurang, maka bahkan seorang ahli ekspansi laut masih akan berada di peringkat perak. Selanjutnya, semakin tinggi peringkat mereka, maka setiap kali basis kultivasi mereka meningkat, pasti ada peningkatan yang setara dalam kemampuan pembunuhan mereka. Jika tidak ada, maka pada dasarnya akan dibuang. Orang tua itu mungkin harusnya orang seperti itu, jadi dia tidak punya pilihan selain menjadi pekerja sembarangan di sini. Karena aturan Blood Kill Hall, asasin tidak akan menyerang mereka yang memiliki basis kultivasi lebih rendah dari mereka. Jadi orang tua ini kemungkinan besar tersapu bersih. Adapun yang lain, saya kira itu hampir sama. Meskipun basis kultivasi mereka juga berada di ranah pembukaan meridian, mereka jauh lebih lemah daripada pembunuh peringkat perak yang saya temui terakhir kali. Kali ini, itu benar-benar salah perhitungan. Serangan kami akhirnya hanya mendarat pada orang lemah, Long Chen mendesah. Jika seperti ini, maka pembunuh tidak sesulit yang saya kira, kata Liki. Sebelumnya, dia khawatir. Anda salah. Mereka adalah pembunuh dalam kegelapan. Sebagai pembunuh, mereka tidak menghadapi lawan mereka secara langsung. Itulah mengapa jika mereka gagal membunuhmu dalam sekejap, mereka akan kabur. Meskipun kekuatan tempur mereka yang sebenarnya jauh lebih lemah dari Anda, jika mereka memanfaatkan saat Anda lengah, maka salah satu dari Anda, selain Yuezifeng, dapat dengan mudah terbunuh. Mereka menghususkan diri dalam menyembunyikan diri mereka sendiri, dan ketika dikombinasikan dengan seni pembunuhan mereka, kebanyakan orang akan merasa tidak mungkin untuk bertahan. Jangan meremehkan pembunuh manapun, karena salah satu dari kalian bisa kehilangan nyawa, Long Chen memperingatkan. Hati mereka bergetar. Memang benar, pembunuh tidak menghadapi musuh mereka secara langsung. Itu adalah teknik pembunuhan terampil mereka yang paling sulit untuk ditangani. Mengapa kamu mengatakan Yuezifeng adalah pengecualian? Karena dia seorang kultifator pedang, dan persepsi spiritualnya jauh melampaui yang lain. Pembudidaya pedang adalah target paling sulit bagi para pembunuh. Pembunuh tidak hanya akan mudah dirasakan, tetapi senjata pembudidaya pedang juga tidak pernah meninggalkan sisi mereka. Mereka juga penyerang tercepat dari semua pembudidaya. Jadi tidak ada dari kalian yang bisa mengalahkannya dalam hal itu, kata Long Chen. Baiklah, kuakui aku tidak bisa mengalahkannya. Kecepatan serangannya benar-benar mengerikan, desah guyang. Gerakan besar ini menarik perhatian semua kota keos. Para ahli dari kedua jalur mengamati dari kejauhan. Melihat ini, mereka semua menghirup udara dingin. Long Chen sebenarnya telah menyerang benteng Blood Kill Hall. Apa itu pernyataan perang melawan Blood Kill Hall? Apa bedanya dengan meminta untuk dibunuh? The Blood Kill Hall telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka semua adalah sekelompok orang yang memalukan, tidak ada orang yang mempertanyakan kekuatan mereka. Bahkan jalur rusak tidak akan pernah memicu perselisihan dengan mereka ketika mereka bekerja sama. Orang-orang yang diam dan tanpa bayangan ini terlalu menakutkan. Mereka seperti penuai yang keluar dari neraka. Mereka mungkin muncul di sisi Anda setiap saat untuk menuai hidup Anda. Jalan benar telah mengobarkan perang melawan Blood Kill Hall beberapa kali dalam sejarah. Tetapi keuntungan mereka sangat terbatas. Benteng publik dari Blood Kill Hall bukanlah basis penting mereka. Penghancuran benteng tersebut tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Namun, perilaku seperti itu membuat geram Blood Kill Hall. Dikatakan bahwa beberapa ribu tahun yang lalu, sekte besar yang berpartisipasi dalam menyerang ola pembunuhan darah semuanya telah membunuh murid elit mereka hanya dalam satu malam. Hal itu telah mengguncang seluruh dunia kultifasi. Jalan yang benar telah benar-benar marah, tapi Blood Kill Hall telah mengeluarkan kabar bahwa siapapun yang berani menargetkan mereka tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Sekte besar itu semuanya sangat kuat dengan fondasi yang dalam. Mereka memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun keolah pembunuhan darah. Lagi pula, tidak ada yang tahu di mana markas mereka. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang mereka miliki, tidak ada tempat untuk melepaskannya. Adapun para pembunuh itu, mereka tanpa lelah akan membunuh murid elit mereka, dan tidak ada cara untuk bertahan melawan mereka. Sekte besar dicap dengan amarah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menyerah dan diam-diam menerima kenyataan ini. Sejak saat itu, tidak ada yang berani membuat masalah untuk Blood Kill Hall. Orang-orang yang diincar oleh Blood Kill Hall hanya bisa menangis karena kesialan mereka. Dengan menghancurkan benteng ini, Long Chen telah melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan siapapun selama beberapa milenium terakhir. Dia sekali lagi memprovokasi Blood Kill Hall, dan dia baru saja berada di ranah pembukaan Meridian. Kali ini, seluruh dunia kultifasi akan terguncang. Petik 2. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Long Chen benar-benar terlalu berani. Mungkin bahkan Sekte Suantian Dao tidak akan bisa membantunya sekarang. Dia harus bertemu dengan para pembunuh gila dari Blood Kill Hall. Yang paling penting, Sekte Suantian Dao bahkan tidak akan berani mencoba melindunginya, karena jika mereka melakukannya, Allah pembantaian darah akan mengirim pembunuh untuk melawan murid-murid mereka yang lain juga. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Dao Sekte. Tidak ada orang yang bisa tetap dijaga selamanya. Terjerat dengan para pembunuh Blood Kill Hall sangat merepotkan. Jadi bahkan Sekte Suantian Dao tidak ingin memprovokasi orang-orang gila itu. Bos, haruskah kita pergi sekarang? Tanya Gu Yang. Tunggu sebentar, masih ada beberapa rahasia di sini. Petik 2. Long Chen memeriksa puing-puing dan tiba-tiba menginjakan kakinya di tanah. Bumi terbang, menampakkan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Pintu masuk baru saja muncul, dan debu belum menyebar, ketika cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke Long Chen. Mereka datang begitu tiba-tiba sehingga Gu Yang dan yang lainnya bahkan tidak bisa bereaksi. Ekspresi Long Chen tidak berubah. Dia bahkan tidak mengedipkan mata. Dengan satu pukulan, dia melepaskan gelombang ki yang kuat yang meniup lampu-lampu itu kembali ke lorong. Ceritan sengsara terdengar dari ruang bawah tanah. Sebenarnya ada orang yang bersembunyi di sini. Long Chen masuk dan melihatnya sangat luas. Ada altar persegi 300 meter. Di atas altar ada patung pria berambut merah dengan sepasang sayap merah. Matanya sepertinya menatap Long Chen dengan dingin. Meski hanya sebuah patung, namun sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Long Chen merasa benar-benar ada seseorang yang menatapnya. Kamu adalah dewa pembunuh mereka. Long Chen memeriksa patung itu. The Blood Kill Hall percaya pada dewa pembunuh, jadi mereka membangun patung ini di sini sehingga mereka bisa menyembahnya kapan saja. Dengan tingkah lakumu, kamu masih bisa menyebut dirimu dewa. Sampah. Anda hanya tukang jorok uang. Siapapun yang memberi anda uang adalah siapa yang akan anda panggil tuan dan bertindak sebagai preman bayaran. Hanya melihatmu saja sudah memuakkan. Petik 2. Ledakan. Long Chen langsung menghancurkan patung itu dengan pukulan. Dia kemudian melihat sekeliling dan melihat tablet batu di dinding. Ada banyak baris kata di atasnya. Su Chang Shu, murid Seven Star Mountain, misi peringkat perunggu, terbunuh. Luo Yu Tian, murid Mental Fish Gate, misi peringkat perunggu, terbunuh. Long Chen memeriksanya dan melihatnya sebagai catatan misi. Di bagian bawah tablet, dia melihat namanya sendiri. Long Chen, murid Suantian Super Monastery, misi peringkat perunggu, gagal. Misi peringkat perak, gagal. Misi peringkat emas, gagal. Misi peringkat emas gelap, garis bawah. Tidak ada apa-apa setelah misi peringkat emas gelap. Seharusnya misinya telah dikeluarkan, tetapi tidak ada pembunuh yang punya waktu untuk membuat rencana. Gelombang berikutnya akan menjadi emas tua. Long Chen mencibir. Dia menghapus kata-kata di belakang namanya, dan dengan menggunakan batu, dia menulis baris kata lain di atasnya, sebanyak yang datang, sebanyak yang akan kubunuh. Itu adalah baris kata yang sangat sederhana. Tapi mereka dipenuhi dengan tekat yang tak tergoyahkan. Kamu ingin ikut membunuhku, tapi aku tidak diizinkan untuk membalas. Dan saya benar-benar harus menerima empat gelombang pembunuhan sebelum pertandingan berakhir. Siapa bilang saya akan setuju dengan itu? Jika kamu suka bermain, maka aku akan bermain denganmu, ejek Long Chen. Long Chen sudah memiliki banyak musuh. Pada titik ini, dia tidak takut memiliki lebih banyak. Hanya sekali Long Chen dan yang lainnya pergi, para ahli yang benar dan rusak memasuki ruang bawah tanah. Melihat patung yang hancur dan kalimat yang ditinggalkan Long Chen, hati mereka berdebar kencang. Long Chen sebenarnya tidak takut membuat mara Allah pembunuhan darah. Dia telah menghancurkan patung dewa mereka dan meninggalkan kata-kata provokatif seperti itu. Dia benar-benar berusaha membuat dirinya terbunuh. Ketika Long Chen kembali ke situs penambangan Sekte Suantian Dao, dia menyadari bahwa para penjaga telah menghilang. Hanya setelah dia bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Zhou Kun telah membatalkan posting itu. Sesuai dengan perintah dari atasan, ada empat lokasi penambangan yang harus dijaga oleh Long Chen. Jadi penjaga lainnya telah disingkirkan. Apakah Long Chen benar-benar menjaga areanya atau tidak, masalah apapun akan menjadi tanggung jawabnya. Mengki dan Tang Wan Air telah membahasnya dan memutuskan untuk mengirim prajurit Dragon Blood untuk menjaga keempat situs tersebut. Bagaimanapun, jika ada masalah, Long Chen harus bertanggung jawab. Jadi satu-satunya yang hadir adalah Dragon Blood Legion sekarang. Long Chen sama sekali tidak terkejut dengan situasi ini. Dia memberi tahu para prajurit Dragon Blood untuk berhati-hati selama hari-hari ini. Dengan cepat akan ada daging untuk dimakan. Seperti yang diharapkan, tiga hari kemudian, gangguan besar meletus. Ahli bertopeng yang tak terhitung jumlahnya menyerang wilayah Suantian Dao Sekte. Di mana Long Chen, keluar dari sini dan mati. Teriakan dingin terdengar di seluruh wilayah kekacauan, dan tekanan yang menakutkan melonjak. Bab 630 Para ahli dari Sekte Suantian Dao semuanya menjadi dingin dan mengeluarkan senjata mereka, bergegas keluar. Sekarang bukan giliran kerja kita. Jangan keluar, ada murid yang harus dipertahankan. Memerintahkan Zhou Kun. Bupati, musuh terlalu banyak. Saya. Jika kamu tahu aku bupati, maka lebih baik kamu mendengarkan perintahku. Apa kau tidak mendengar bahwa mereka menginginkan Long Chen? Masalah yang ditimbulkan oleh Long Chen harus ditangani sendiri. Ejek Zhou Kun. Tapi, tambang kami. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang disebabkan oleh Long Chen. Selanjutnya, dia bertugas menjaga tempat ini. Jika ada masalah, itu tanggung jawabnya. Kami hanya akan menonton dengan tenang. Zhou Kun berdiri di atas panggung untuk menyaksikan serangan itu dengan senyum senang. Kamu pikir kamu sangat luar biasa, Long Chen. Maka saya ingin melihat seperti apa penampilan Anda ketika Anda mati. Hei hei, jalur yang rusak benar-benar cepat. Mereka sudah mengambil tindakan hanya dalam beberapa hari. Para ahli itu mungkin tertutup, tetapi aura mereka tidak bisa disembunyikan. Penyamaran itu hanya menipu diri mereka sendiri. Tetapi di wilayah kekacauan, semua orang suka bertindak seperti ini. Itu sudah menjadi semacam aturan tak terucapkan. Setelah menyerang, orang-orang akan menolak untuk mengakui bahwa itu dilakukan oleh mereka. Ada lebih dari seribu ahli yang menyerang sekarang, dan mereka semua berada di alam siantian. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria muda. Mungkin dia merasa ingin menutupi wajahnya, tapi dia sama sekali tidak menyamar. Pria ini dikelilingi oleh Rune dan memimpin para ahli korupsi untuk menyerang. Dengan lambayan tangannya, para ahli korupsi dibagi menjadi empat kelompok, menuju empat ranjau. Itu adalah tempat di mana legiun darah naga ditempatkan. Melihat ini, Zhou Kun tersenyum. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Tidak peduli apa hasilnya, dia akan melaporkan kepada Dao Sekte bahwa semua biji emas hitam ditambang telah diambil oleh para penyerang. Kemudian dia diam-diam akan mengantongi saham senilai beberapa dekade untuk dirinya sendiri. Bagi Dao Sekte, itu bukan apa-apa. Tetapi bagi keluarga Zhou, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Mereka tidak hanya akan mendapat bantuan dari Menara Pil, tetapi mereka juga akan menebas salah satu musuh mereka dan menghasilkan banyak uang. Itu sepenuhnya bisa dikatakan memukul tiga burung dengan satu batu. Memikirkan hal itu, Zhou Kun merasa sangat senang di dalam. Dia bahkan merasa ingin bernyanyi dengan gembira. Dengan senyuman jorok, tidak mungkin kamu telah menarik orang-orang ini ke sini dengan sengaja, kan? Tiba-tiba, suara sedingin Esther dengar di samping Zhou Kun, menyebabkan jiwanya hampir lari ketakutan. Pada titik yang tidak diketahui, Longchen telah muncul di platform yang sama dengannya, dengan acuh-ta'acuh menyaksikan pertempuran berlangsung. Kamu, kamu, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Mengapa Anda tidak bertahan? Jika terjadi sesuatu pada tambang itu, tidak peduli berapa banyak kepala yang Anda miliki, itu tidak akan cukup untuk pemancungan Anda. Seru Zhou Kun, kaget dan marah. Memenggal aku, seseorang yang mampu melakukan itu belum lahir. Jika kamu sekali lagi kentut seperti itu, aku akan memenggal kepalamu sekarang juga, kata Longchen Ringan. Membunuh Raungan keras terdengar dari tambang. Para prajurit Dragon Blood menyerang para ahli rusak. Darah memenuhi langit, anggota badan terbang kemana-mana. Yang mengejutkan para ahli rusak adalah bahwa bocah pembukaan Meridian ini seperti iblis yang haus darah. Setiap gerakan mereka sangat kejam dan tajam, dan kekuatan tempur mereka terlalu menakutkan. Saudaraku, bunuh. Di bawah bimbingan bos, selama pertempuran benar dan rusak di biara ke-108, kami mengalahkan berkali-kali lipat jumlah kami. Di biara pertama, kami melakukan hal yang sama terhadap serangan diam-diam dari jalur rusak. Sekarang, giliran kita untuk memukul mereka, apa kita akan membiarkan mereka kabur kali ini? Gu yang mengangkat tombaknya, menyerbu ke semak-semak pertempuran. Tidak. Para prajurit Dragon Blood sepertinya mengingat sosok mereka yang berlumuran darah bertarung dengan Longchen. Darah mereka mulai mendidih. Legion darah naga jelas kalah jumlah. Tapi mereka sangat ganas, dan sebagai dampak pertama, mereka membunuh beberapa ahli korupsi, langsung mengurangi semangat mereka. Dalam ingatan mereka, para kultifator jalan lurus adalah sekelompok pengecut yang takut mati. Jadi mereka selalu memperlakukan mereka sebagai domba yang akan dipanen. Tapi hari ini, mereka bertemu dengan Dragon Blood Legion, sekelompok harimau buas yang sangat kuat. Mereka merasa kedinginan, sepertinya peran mereka telah dibalik. Adapun pemuda yang memimpin mereka, dia telah menyerbu langsung menuju gedung utama Suantian Dao Sekte. Dia tidak percaya bahwa Longchen tidak akan muncul. Tapi sekarang dia mempercayainya. Tidak hanya Longchen tidak muncul, tetapi mereka juga mengalami masalah. Legion darah naga terlalu menakutkan, dan bahkan dia terkejut. Menurut perintah aslinya, dia seharusnya menunggu kelompok lain sebelum melancarkan serangan diam-diam. Tapi dia adalah seorang Celestial yang agung, dan dia pikir dia bisa mendominasi seluruh wilayah pertambangan sendirian. Jadi dia telah mengabaikan anggota lain dari jalur rusak, langsung datang untuk membunuh Longchen. Menurut gayanya, dia hanya akan menginjak musuhnya, dan Longchen akan muncul cepat atau lambat. Dia sangat tidak yakin dengan kekuatan Longchen. Meskipun dia telah melihat foto giyok dari pertempuran Longchen dengan Yin Wushang, dia menganggap dirinya lebih kuat dari Yin Wushang, cukup kuat untuk membunuh Longchen. Tapi sekarang kekuatan Dragon Blood Legion menyebabkan dia panik. Korban mereka terlalu tinggi, dia tidak akan bisa memberikan penjelasan begitu dia kembali. Dia sudah mengabaikan rencana awal. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu akan merepotkan baginya. Dia langsung menyerang tambang Yue Zifeng. Itu karena Yue Zifeng terlalu kuat. Kemana pun dia mengarahkan pedangnya, para ahli jatuh dan daging terbang di udara. Dia harus membunuhnya dulu. Tapi tiba-tiba, bila angin menebas udara. Bila angin itu sangat aneh, karena belum ada tanda sedikitpun sebelum itu muncul. Pada saat pemuda itu merasakannya, itu sudah tepat di depannya. Dia buru-buru menghindar, tetapi dia masih terluka. Luka panjang muncul di wajahnya. Jika dia lebih lambat, kepalanya akan dipotong menjadi dua. Siapa ini? Orang yang akan membunuhmu. Petik dua. Suara yang jelas terdengar dari kejauhan. Pria muda itu dengan tergesa-gesa melihat ke arah itu, hanya untuk melihat seorang wanita lincah berjalan perlahan. Siapa lagi selain Tang Wan Er, Long Chen telah memberinya misi untuk mengawasi setiap ahli top. Kesempatan hari ini benar-benar langka. A Celestial benar-benar mengirim dirinya kepada mereka. Tang Wan Er secara alami tidak akan menyerah pada kesempatan seperti itu. Dia sangat ingin tahu seberapa kuat dia saat ini, tetapi Long Chen menolak untuk bertukar pukulan dengannya. Bahkan dia tidak tahu seberapa kuat dia. Hari ini, dia memiliki kesempatan langka untuk menguji dirinya sendiri. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. He he, gadis kecil, kamu cantik sekali, dan kamu memiliki kemampuan langka untuk mengendalikan angin. Bagus, bagus, aku sudah memutuskan, kamu milikku. Mata pria korup itu berbinar. Sebenarnya ini pertama kalinya dia melihat wanita cantik. Di kejauhan, Long Chen melengkungkan bibirnya. Apakah orang ini benar-benar berpikir dia bisa menaklukkan Tang Wan Er? Bahkan dia tidak memiliki kemampuan itu. Dia pikir dia siapa. Bahkan Long Chen tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkanku. Kamu pikir kamu siapa? Ejek Tang Wan Er. Itu membuat Long Chen terkejut. Pikiran Tang Wan Er sama dengan miliknya. Apakah ini alam legendaris untuk terhubung secara mental? Maaf, tempat ini agak ramai. Bisakah kamu turun? Long Chen memandang Zhou Kun di sampingnya dan sedikit mengernyit. Dia langsung menendangnya dari peron dan mengambil kursi, bersantai di atasnya. Dia akan menjadi pria yang damai dan tampan yang hanya akan menonton pertempuran dengan tenang. Kempat tambang itu dipecah menjadi dua wilayah. Jarak mereka kurang dari beberapa mil. Terus terang, sebenarnya hanya ada dua medan perang. Mengki dan Guoran sama-sama bertanggung jawab atas salah satu dari mereka, melindungi semua orang. Tentu saja, jika tidak ada bahaya nyawa hilang, mereka tidak akan ikut campur. Mengki adalah penjinak binatang dengan item jiwa. Dia membunuh orang tanpa mereka sadari. Adapun Guoran, dia telah lama menempatkan dirinya di posisi yang tinggi, dan dia kadang-kadang akan menembakkan panahnya. Tetapi meskipun pertempuran itu sangat sengit, itu masih belum mencapai titik di mana mereka harus bergabung. Long Chen juga berharap mereka tidak perlu bergabung. Jika mereka melakukannya, itu akan mengekspos mereka, dan itu juga akan menyebabkan legion darah naga membentuk ketergantungan pada mereka. Itu tidak bermanfaat untuk jenis naluri yang dibutuhkan seseorang di tengah-tengah pertempuran. Pada dasarnya dia tidak perlu khawatir tentang pertempuran itu. Long Chen hanya duduk dan dengan tenang memperhatikan Tang Wan Er. Dia juga ingin tahu seberapa kuat dia sekarang. Long Chen, hef, seorang pengecut yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya bisa dibandingkan denganku. Gadis, kamu cantik, aku menyukaimu. Hari ini, apapun yang terjadi, saya akan menjemput anda. Kesini, petik 2. Pria rusak tiba-tiba melepaskan auranya, dan Rune di sekitarnya menjadi cerah. Runenya langsung menyelimuti Tang Wan Er, dan dia menyerang. Tangisan Tau Surgawi. Tiba-tiba, langit dan bumi menggigil saat gelombang bila angin muncul di sisi Tang Wan Er. Sebenarnya, bila angin itu adalah Rune. Tapi mereka berbeda dari Rune biasa. Setiap Rune itu sendiri juga merupakan bila angin. Jutaan Rune sekarang membentuk lautan bila angin yang dengan mudah menghancurkan Rune pria rusak itu. Ledakan. Domain rahasia pria korup itu runtuh, dan dia memuntahkan darah, terbang kembali, dipenuhi dengan keterkejutan. Mustahil. Bagaimana anda bisa menjadi seorang Celestial? Petik 2. Dia tidak berani mempercayai ini. Celestial bisa merasakan Celestial lain melalui koneksi mereka dengan Heavenly Tao. Tapi dia tidak merasakan fluktuasi Dao Surgawi dari Tang Wan Er. Itulah mengapa dia menolak untuk mempercayai ini. Dia benar-benar mengatakan dia akan menjemputnya. Tetapi ketika dia memanggil perwujudannya, dia benar-benar terperangah. Tang Wan Er tidak hanya mampu memanggil manifestasi Dao Surgawinya. Cakupan manifestasinya bahkan lebih besar dari dirinya dan jauh lebih menakutkan. Keluarkan kekuatan terbesar anda, atau anda tidak akan bertahan bahkan untuk beberapa gerakan. Petik 2. Tang Wan Er mendengus dingin. Mengulurkan lengannya, dua bila angin muncul di masing-masing tangannya. Dia dengan kejam menebas mereka ke arah pria yang rusak.